Gemuruh Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di udara Jarak tombak yang sangat besar membuat Megalosaurus yang menantang surga tidak mungkin menghindar, dan ia langsung terkena Megalosaurus yang menantang surga segera dikirim terbang Tubuhnya yang panjangnya 40 ribu kaki terlempar dengan keras, dan bahkan mengeluarkan Auman Naga Mengaum Tapi, Auman Naga ini hanya 30% menyakitkan, dan 70% lainnya penuh amarah Benar sekali, Megalosaurus yang menantang surga ini tidak mengalami luka sama sekali Bahkan ketika setidaknya enam tombak mengenai tubuhnya, tidak ada satupun luka di tubuhnya Pertahanan yang mengerikan Di antara empat naga langit, masing-masing naga langit memiliki karakteristik uniknya masing-masing Makhluk yang memiliki pertahanan terkuat adalah naga perobek langit, namun pertahanan naga hijau yang menantang surga pun tidak kalah dengan binatang eksotis lainnya Alasannya sederhana, sisik naga itu sendiri sangat kuat, dan ini menentukan batas bawah pertahanan naga Belum lagi ras delapan atas, bahkan pertahanan enam belas ras bawah pasti tidak kalah dengan ras lainnya Setidaknya, mereka bisa memastikan bahwa mereka setara satu sama lain Tak hanya itu, Megalosaurus yang menantang surga juga memiliki kemampuan bertahan yang unik, yaitu mengeluarkan air dan angin dari tubuhnya secara instan Tekanan angin dan air yang sangat kuat mengalir di permukaan tubuhnya, membentuk lapisan pertahanan yang sangat kuat Jadi meskipun tombak mengenai tubuhnya, selain rasa sakit, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Megalosaurus yang menantang surga Jadi, ketika Megalosaurus yang menantang surga meraung, empat belas orang yang mengendalikan raksasa setinggi lima puluh ribu kaki itu segera gemetar, dan mata mereka menjadi sangat serius Serangan barusan menyebabkan raksasa tersebut berada dalam kelembaman yang besar, yang berarti sangat sulit untuk bertahan dari serangan dari sisi kiri dan kanan Mengaum Megalosaurus yang menantang surga lebih mahir dalam serangan jarak jauh, dan selain berhati-hati, ia segera mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga Naga itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan kolom air yang menakutkan keluar Kolom air dipenuhi dengan petir hijau yang kuat, dan dampaknya begitu kuat hingga menakutkan, dan ia menyerbu ke arah kepala raksasa itu dengan seluruh kekuatannya Kedua kolom guntur dan air itu sama, dan bahkan Wang Yang Cheng pasti tidak akan mampu menahan kekuatan yang begitu menakutkan Jika dia menerimanya secara langsung, dia akan terluka parah di tempat Raksasa setinggi lima puluh ribu kaki itu tidak punya waktu untuk menghindari pilar petir dan air Ia hanya bisa mengangkat kedua tangannya di belakang kepalanya untuk memblokir serangan tersebut Ledakan Kedua tangan itu berhasil meraih satu sama lain, dan pilar guntur dan air tanpa ampun menghantam tangan dan lengan raksasa itu Menghadapi serangan habis-habisan Megalosaurus, tinju raksasa itu langsung meledak dan hancur berkeping-keping Untungnya, meski lengannya hancur, kepalanya masih utuh Mengubah empat lengan menjadi dua lengan, tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempurnya akan sangat berkurang Setelah menahan pukulan berat tersebut, raksasa setinggi lima ribu kaki itu akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dari kelembaman Ia telah bergegas ke tengah-tengah ketiga Megalosaurus dan tidak ada waktu untuk beristirahat Kalau tidak, itu tidak akan menjadi pertarungan sampai mati yang sesungguhnya Raksasa itu tidak menyerang ke kiri atau ke kanan Sebaliknya, ia terus menyerang ke depan dengan liar menuju Megalosaurus yang baru saja didorong mundur Jika dia ingin bertarung, dia harus fokus pada satu naga Jika dia mendistribusikan kerusakan secara merata ke setiap naga, Suhe tidak yakin dia bisa memenangkan pertempuran ini Dia membual di depan Liu Yi Kali ini, dia tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri lagi Saat raksasa itu menyerang ke depan, Megalosaurus yang terkena di depannya juga sangat marah Setelah mengaum, tidak hanya dia tidak mundur, tapi dia juga mengambil inisiatif untuk menyerang raksasa itu Megalosaurus ini sangat marah Kalau tidak, ia tidak akan memilih bertarung dalam pertarungan jarak dekat Harga dirinya yang kuat membuatnya harus mengalahkan raksasa ini Dalam sekejap, seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan Lampu hijau segera menelannya, membentuk guntur dan kilat hijau murni Megalosaurus segera menabrak raksasa itu Dalam keadaan ini, kecepatan Megalosaurus telah mencapai tingkat yang mengerikan Tubuhnya yang setinggi 40 ribu kaki melintas seperti pilar lampu hijau Meluncur dari jarak 15 ribu kaki ke depan raksasa itu dalam sekejap Kecepatan ini terlalu cepat di mata sang raksasa Itu sangat cepat sehingga sangat sulit untuk bereaksi Jika itu adalah 14 orang di tubuh raksasa itu Mereka pasti tidak akan bisa bereaksi terhadap serangan habis-habisan ini Untungnya, kekuatan mereka telah ditingkatkan secara paksa melalui formasi Sehingga mereka memenuhi syarat untuk bereaksi Raksasa setinggi 50 ribu kaki itu segera mengeluarkan suara gemuruh Setelah itu, ia merentangkan kedua tangannya dan meninju ke arah depan pilar lampu hijau Jika mengenai, kedua tinju tersebut akan mengenai kepala Megalosaurus ini Suhe benar-benar percaya bahwa meskipun lawannya adalah naga Megalosaurus Dia pasti akan sangat terpengaruh oleh dua pukulan berat ini Memang benar demikian Bagaimanapun, kepala berbeda dari bagian tubuh lainnya Namun, Megalosaurus ini tidak akan terkena serangannya Kecepatan Megalosaurus jauh lebih cepat dari lengan raksasa itu Sehingga bisa mengubah arah serangannya sepenuhnya Ia secara langsung menghindari dampak dari kedua tinju tersebut Mengitari kedua tinju tersebut Dan menghantam sisi tulang rusuk raksasa itu Tinju raksasa itu meleset Dan di saat yang sama, tulang rusuknya terkena keras oleh guntur Dan kilat sepanjang 40 ribu kaki Ledakan Raksasa itu menjerit kesakitan Dan lubang besar langsung terbentuk di tulang rusuk sampingnya Setelah Megalosaurus menerobos lubang Ia segera pergi Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi Bagaimana raksasa itu bisa membiarkan Megalosaurus Melarikan diri dengan mudah setelah dipukul Lubang di rusuk sampingnya Segera meletus dengan kekuatan penekan yang kuat Langsung menyelimuti kepala dan leher Megalosaurus Hal ini membuat Megalosaurus Merasakan tekanan yang sangat besar Dan kecepatannya menurun tajam Benar sekali, tubuh raksasa itu Memiliki kekuatan penekan yang kuat Inilah salah satu ciri formasi Jika seseorang menyerang dalam jarak dekat Tubuhnya akan langsung diselimuti oleh kekuatan penekan di dalamnya Dan ini akan terjadi Di saat yang sama Kedua tinju yang meleset dari sasaran Segera berubah arah dan meraih ke arah ekor pilar lampu hijau Berhasil meraih ekor Megalosaurus Bang Guntur dan kilat hijau di sekitar tubuh raksasa itu Bersentuhan dengan telapak tangan raksasa itu Harus diakui bahwa lapisan guntur dan kilat ini terlalu kuat Dan telapak tangan raksasa itu segera dibelah Namun, raksasa itu tidak berniat mundur Ia secara paksa menahan kekuatan lapisan guntur dan kilat Memegang rat ekor Megalosaurus Kemudian, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan langsung mengayunkan Megalosaurus Benar sekali, Megalosaurus yang panjangnya 40 ribu kaki Dengan bobotnya yang mengerikan dan kekuatan guntur dan kilat di sekujur tubuhnya Benar-benar dengan kuat dicengkram oleh ekor raksasa itu dan diayunkannya Lengan dan tubuh raksasa itu berputar, menarik Megalosaurus ke satu sisi Di kedua sisi, Megalosaurus melancarkan serangan lagi Kali ini serangan dari kedua kubu berbeda Satu sisi serangan itu adalah guntur besar dan jaring air Di bawah dukungan guntur dan kilat, jaring air membentuk kekuatan penekan yang sangat besar Dan kekuatan serta volume yang menakutkan dapat langsung menelan raksasa itu Begitu ia memasuki jaring, akan sangat sulit untuk membebaskan diri Dan bahkan mungkin akan ditekan sampai mati Sisi lain adalah kekuatan ofensif murni Guntur besar dan pilar air meledak ke arah tengah tubuh raksasa itu Kekuatannya sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan pada raksasa itu Itu lebih seperti raksasa itu diledakkan ke dalam guntur dan jaring air Kedua belah pihak menyerang bersama-sama Menghadapi situasi ini, raksasa itu mengayunkan Megalosaurus ke arah guntur dan jaring air Dibandingkan dengan serangan lokal, guntur dan jaring air memiliki dampak yang lebih besar pada raksasa tersebut Oleh karena itu, Megalosaurus langsung diayunkan ke tengah guntur dan jaring air Saat ini, Megalosaurus yang ditangkap masih memiliki lapisan guntur dan kilat hijau yang kuat di permukaan tubuhnya Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan guntur dan jaring air Segera, titik kunci guntur dan jaring air dibelah, dan seluruh serangan hancur Sedangkan untuk serangan dari belakang, raksasa itu menggunakan separuh lengan belakangnya untuk memblokirnya Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, menyebabkan seluruh lengan raksasa itu terlempar Setelah dua serangan dari depan dan belakang dipatahkan, raksasa tersebut segera menghadapi serangan ketiga Yaitu serangan balik dari Megalosaurus yang ditangkap Ditangkap dan diayunkan merupakan penghinaan yang sangat besar bagi para naga yang menentang surga Itu membuat harga diri arogan para naga menjadi sangat marah Setelah Megalosaurus bertabrakan dengan guntur dan jaring air, kekuatan ayunannya berkurang drastis Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya secara paksa Dan tubuhnya langsung meringkuk Tubuhnya dengan cepat melingkari tubuh raksasa itu, jelas ingin membungkus raksasa itu Dan kemudian menggunakan mulut naganya yang besar untuk menggigit kepala raksasa itu Raksasa itu dengan jelas memahami tindakan Megalosaurus Jika benar-benar dililit, pasti tidak akan bisa lepas Ini adalah krisis hidup dan mati yang nyata 2572 Tepat pada waktunya, raksasa itu langsung bereaksi Menghadapi Megalosaurus yang sedang menuju ke arah tubuhnya Raksasa tersebut segera melepaskan tangannya yang memegang ekor naga tersebut Menyebabkan Megalosaurus kehilangan gaya sentripetalnya Sehingga terjadi penyimpangan yang sangat besar pada gerakannya Di saat yang sama, seluruh tubuhnya segera melesat ke depan Ia lebih memilih kehilangan keseimbangan untuk melarikan diri Terhuyung ke depan dengan panik Setelah tubuh raksasa itu jatuh ke depan Ia kehilangan keseimbangan, dan seluruh tubuhnya terjatuh ke depan Jarak antara mereka dan jatuhnya memaksa naga raksasa Yang hendak melingkari raksasa itu, untuk menghindarinya Kalau tidak, kemungkinan besar ia akan ditekan ke dalam jurang oleh raksasa itu Setelah jatuh, raksasa itu tidak berhenti Melainkan terus jatuh ke depan hingga menghantam jurang tak berujung Menyebabkan ledakan besar Ledakan Suara ledakan bergema di langit dan bumi Namun tidak menimbulkan banyak kerusakan pada raksasa itu Kedua belah pihak akhirnya berpisah dan tidak langsung melanjutkan pertarungan Raksasa yang menabrak cakrawala yang runtuh dengan cepat berdiri dari tanah Batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari tubuh besarnya Hanya separuh lengan belakangnya yang tersisa Dan bahkan orang-orang di dalamnya hampir terlihat Namun, saat raksasa itu menenangkan diri Pemandangan ajaib tiba-tiba muncul Lengan yang patah dan celah di tubuhnya pulih dengan cepat Begitu cepat hingga terlihat dengan mata telanjang Biarpun Megalosaurus ingin menghentikannya, sudah terlambat Kemunculan pemandangan ini secara langsung membuat ketiga Megalosaurus di langit tercengang Ekspresi mereka sangat husuk Dalam waktu yang sangat singkat, tubuh raksasa itu pulih sepenuhnya Dan tidak ada perbedaan dari sebelumnya Tentu saja, restorasi semacam ini bukannya tanpa konsekuensi Empat belas orang di dalam raksasa itu menghabiskan banyak energi Terutama Suhei Dia adalah inti dari formasi dan pemimpin gerakan raksasa Apakah itu konsumsi energi atau divine sense? Itu lebih dari yang lain Pertarungan sesaat saja membuatnya terengah-engah Cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya perlawanannya Suhei memandangi ketiga Megalosaurus di langit Suasana hatinya bahkan lebih berat dari Megalosaurus Dari pertarungan tadi, terlihat jelas bahwa pertarungan ini Tidak hanya tidak memiliki keuntungan seperti yang mereka bayangkan Tapi juga memiliki kelemahan tertentu Serangan barusan semuanya ditujukan pada satu Megalosaurus Tapi melihat salah satu dari tiga Megalosaurus di langit Megalosaurus ini dikelilingi oleh cahaya hijau Selain fakta bahwa ia terus mengeluarkan nafas naga Karena emosinya yang gelisah Hampir tidak ada luka yang terlihat jelas Bagaimana mereka seharusnya bertarung Ekspresi Suhei serius Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu Dan segera mengalihkan pandangannya ke arah lengan kanan raksasa itu Tiba-tiba, seberkas cahaya bersinar dari lengan kanan di depannya Menembus langit Saat cahayanya sedikit melemah Senjata sepanjang 2600 meter muncul di tangannya Itu adalah pedang lebar Bilahnya tidak hanya tajam Tetapi juga memiliki banyak lekukan Tepi dan sudut takiknya setajam duri Dan bisa menembus jauh ke dalam daging Pedang ini terbuat dari tanah dan biji keras khusus Itu sangat berat dan memiliki kekuatan penghancur yang kuat Jika seseorang terkena pedang ini Pasti akan menembus pertahanannya dan menembus dagingnya Jika seseorang ditarik kembali Dagingnya pasti akan terkoyak Ini adalah senjata khusus sebuah perlombaan Ada kekuatan penekan khusus pada pedang itu Dan daging yang terkena pedang itu akan segera mati rasa Ketika Suhei melihat kemunculan pedang ini Dia langsung sangat gembira Dengan cara ini, mereka akan memiliki peluang menang lebih tinggi Di langit, ketiga Megalosaurus berada Lebih dari 30 ribu meter dari raksasa itu Dan mata naga mereka dengan dingin melihat segala sesuatu Mereka secara alami merasakan bahaya Yang ditimbulkan oleh kemunculan senjata ini Megalosaurus di kedua sisi Mengeluarkan raungan naga Seolah mencoba membujuk Megalosaurus di tengah Untuk melakukan sesuatu Megalosaurus di tengah menarik nafas dalam-dalam Dan mengeluarkan nafas naga yang keras Ia dengan paksa menekan amarahnya Dan tidak bertindak gegabuh Saat ini, ketiga Megalosaurus berada Di tiga posisi berbeda dan tidak memperoleh keuntungan praktis apapun Jadi kali ini, mereka memutuskan untuk menyerang bersama-sama Dan menggunakan serangan jarak jauh daripada pertarungan jarak dekat Mengaum Raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi Dan kemudian mengerahkan kekuatan pada kakinya Kedua tangan depannya menyatukan pedang Dan pada saat yang sama Ia mengangkat kedua lengannya yang telah pulih Dan bergegas menuju tiga Megalosaurus di kejauhan Melihat hal tersebut, ketiga Megalosaurus langsung melancarkan serangan balik Ketiga Megalosaurus membuka mulut besar mereka Dan segera, sambaran petir hijau melesat Seperti aliran panah cahaya Langsung menuju raksasa itu Aliran panah cahaya ini sangat panjang Tapi juga sangat tipis Tebalnya bahkan tidak sampai 100 meter Namun, ini tidak berarti lemah Sebaliknya, ia sangat kuat Yang berarti bagian depannya sangat merusak Tiga sambaran petir langsung menuju ketiga posisi raksasa yang sangat berbeda Bagaimanapun, raksasa ini dibentuk oleh formasi 14 orang Kelincahannya tidak sebanding dengan manusia pada level yang sama Meskipun Zuhai telah mengajar orang-orang ini Sejak berdirinya Liga Surgawi dan telah mempraktikkan formasi ini Masih ada kesenjangan besar antara mereka dan orang normal Ia tidak bisa sepenuhnya menghindari tiga sambaran petir Raksasa itu langsung bereaksi Alih-alih menggunakan pedangnya untuk memblokir Ia menghindari salah satu sambaran petir Ia menggunakan kakinya, yang tidak terlalu penting Untuk memblokir sambaran petir lainnya Kemudian, ia menggunakan sisi tubuhnya untuk memblokir sambaran petir lainnya Ia mencoba yang terbaik untuk menghindar sambil meminimalkan kerusakan Suara mendesing Ledakan Ia berhasil menghindari salah satu sambaran petir Paha kirinya tertembus petir, begitu pula sisi kanannya Panah petir itu terlalu kuat, dan dua lubang langsung muncul Namun, justru karena serangannya yang terlalu tajam dan menembus Sehingga tidak terlalu mempengaruhi pergerakan raksasa tersebut Raksasa itu masih memegang pedang dengan kedua tangannya Kekuatan pinggang dan lengannya tidak berkurang sama sekali Saat ia bergegas menuju ketiga Megalosaurus Ia mulai mengayunkan pedangnya, menebas secara horizontal ketiga Megalosaurus Ketiga Megalosaurus secara alami tidak akan menghadapinya secara langsung Mereka segera mundur dan melancarkan serangan lagi di saat yang bersamaan Kecepatan terbang Megalosaurus terlalu cepat Jauh lebih cepat dari raksasa Saat ia mundur, awan gelap di langit mulai bergejolak dengan hebat Lalu tiba-tiba tenggelam Awan gelap di langit seketika tenggelam seolah langit benar-benar runtuh Tidak hanya tenggelam, awan gelap juga melonjak menuju ketiga Megalosaurus Mundurnya Megalosaurus dan turunnya awan gelap menyebabkan ketiga Megalosaurus Segera memasuki awan gelap Awan gelap menyerbu menuju raksasa itu dan langsung menelan raksasa di dalamnya Awan gelap setinggi seratus ribu kaki berkumpul di satu tempat Menyelimuti langit dan bumi lebih dari empat puluh ribu kaki dari atas ke bawah Ketiga Megalosaurus dan raksasa semuanya memasuki awan gelap Setelah memasuki awan gelap, raksasa itu segera merasakan tekanan yang sangat kuat Benar sekali, ini bukan sekadar awan gelap biasa Ada juga kekuatan petir dan air yang sangat besar di dalamnya Kombinasi keduanya bahkan menyebabkan raksasa itu merasakan mati rasa yang sangat jelas Dan bahkan gerakannya menjadi lamban Situasinya tidak bagus Zu dia mengerutkan kening Awan gelap mungkin membatasi raksasa itu, tapi mungkin tidak berpengaruh pada Megalosaurus yang menantang surga Bahkan mungkin seperti ikan di air Tidak hanya tubuh mereka yang dibatasi, bahkan indra mereka pun sangat dibatasi Itu seperti orang biasa memasuki dunia kegelapan, tidak dapat merasakan apapun Mereka harus melarikan diri dari awan gelap Mengaum Segera, raksasa itu mengeluarkan raungan keras dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerbangkan awan gelap Awan gelap di sekitarnya memang tertiup angin, tapi hanya itu yang bisa dilakukannya Air yang sangat deras menyebabkan awan gelap melonjak kembali ke arah raksasa itu lagi Tidak, raksasa itu semakin mengerutkan keningnya Tampaknya mustahil untuk menghilangkan awan gelap Kemudian, ia harus keluar dari awan gelap Segera, raksasa itu bergegas menuju suatu arah dengan kecepatan penuh Awan gelap pasti akan berakhir, dan dalam keadaan yang begitu kuat Jaraknya tidak akan terlalu jauh Namun, ketika raksasa itu terbang dengan liar, dia menyadari bahwa awan gelap tidak ada habisnya Meskipun dia tidak bisa merasakan dunia luar, dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri Dia telah terbang setidaknya 70 ribu kaki Bagaimana ini bisa terjadi? Segera, suhe mengerutkan kening dan menyadari bahwa awan gelap pasti bergerak bersamanya Tiga megalosaurus yang menentang surga mengendalikan awan gelap untuk mengikutinya Dengan cara ini, tidak peduli bagaimana dia berlari, dia tidak dapat melarikan diri Apa yang harus dia lakukan? Sambil mengendalikan raksasa itu untuk bergegas maju, suhe mengerutkan kening Ini jelas bukan cara yang tepat Jika dia terus terbang, itu hanya akan menghabiskan banyak tenaganya Meskipun ketiga megalosaurus juga sangat berat, mereka tidak secepat dia Dia harus memikirkan cara Dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada banyak waktu baginya untuk berpikir Jadi suhe segera mengambil keputusan dan segera mengayunkan pedang besar di tangannya Karena dia tidak bisa lepas dari awan gelap, maka dia akan mengusir ketiga megalosaurus keluar dari awan gelap 2573 Ledakan Tiba-tiba, raksasa itu berhenti di udara Bahkan awan gelap pun tidak dapat bereaksi terhadap penghentian mendadak itu Namun, ketiga megalosaurus juga bereaksi cepat Mereka segera menindaklanjuti untuk mencegah raksasa itu tiba-tiba mengubah arah dan bergegas keluar dari belakang Namun, ketiga megalosaurus jelas-jelas berpikir berlebihan Raksasa itu tidak buru-buru kembali Itu berhenti tiba-tiba Setelah itu, raksasa itu segera melemparkan pedang di tangan kanannya ke depan dan meraihnya dengan tangan di belakangnya Adegan ini mengejutkan ketiga megalosaurus Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan raksasa itu Namun, sebelum mereka mengetahui apa yang akan dilakukan raksasa itu Mereka pasti tidak akan menyerang dengan gegabuh Harus dikatakan bahwa raksasa itu memberikan banyak tekanan pada ketiga megalosaurus Ketiga megalosaurus sama sekali tidak yakin apakah mereka lebih unggul atau lebih unggul Segera, raksasa itu memberikan jawabannya Raksasa itu tiba-tiba membuka tangannya di depannya Dalam sekejap, seluruh tubuhnya bersinar terang Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuhnya dan menyebar dengan cepat Namun, meskipun kekuatan pasukan ini besar Mereka tidak memiliki kecepatan atau serangan Mereka terus-menerus melepaskan kekuatan mereka Kemunculan pemandangan ini membuat ketiga megalosaurus semakin bingung Namun, kekuatan tersebut segera menyapu seluruh area awan gelap dan menyebar ke setiap sudut Melalui kekuatan tersebut, raksasa itu dapat dengan jelas merasakan seberapa besar area awan gelap itu Panjang, lebar, dan tingginya mendekati 500 ribu kaki Memang sangat sulit untuk melarikan diri Namun, apa yang raksasa itu coba lakukan? Merasakan kekuatan-kekuatan yang memenuhi awan gelap Terutama kekuatan-kekuatan di tepian awan gelap Mereka tidak merasakan sesuatu yang istimewa Ketiga megalosaurus merasakan satu sama lain Mereka merasa jika mereka dengan hati-hati meninggalkan awan gelap karena kekuatan kecil ini Bahkan mereka tidak akan bisa membenarkannya Oleh karena itu, ketiga megalosaurus tidak meninggalkan awan gelap Tepat ketika kekuatan di awan gelap mencapai tingkat tertentu Gerakan raksasa itu berubah lagi Mata raksasa itu tiba-tiba berbinar Pada saat yang sama, ia membuka lengannya dan segera menutupnya di tengah Suara tabrakan yang keras terdengar Ledakan Setelah kedua telapak tangan bertabrakan dan bersilangan Kekuatan yang memenuhi awan gelap segera berubah Raungan keras terdengar Gemuruh Segera, kekuatan yang seolah-olah melayang tanpa pola apapun segera mengencang Seolah-olah diaktifkan, mereka benar-benar meledak dan terhubung Kekuatan di luar lapisan awan gelap segera terhubung erat Membentuk tubuh bersisi 64 dengan diameter lebih dari 55 ribu kaki Dan kekuatan di dalamnya, termasuk awan gelap, segera mengencang Menghubungkan setiap titik dari formasi 64 sisi, membentuk garis lurus yang rumit Itu seperti tali logam yang kencang, sangat tajam, dan dapat menembus segalanya dengan sentuhan ringan Tidak banyak senar di tubuh monster berwajah 64 Totalnya hanya ada 64 senar Namun, Megalosaurus sangat besar sehingga 64 senar pun akan membuat bagian dalam formasi menjadi sangat sempit Tidak hanya itu, tali panjang ini akan bergerak cepat di antara kabel, terus-menerus berubah arah untuk dipotong Tanpa ragu, mereka bergerak menuju ketiga Megalosaurus Sejujurnya, Zuhai telah menghabiskan banyak waktu menggunakan raksasa itu untuk mengatur formasi Mustahil baginya untuk berhasil dalam pertarungan normal Awan gelap ketiga Megalosaurus sebenarnya telah membantunya Karena formasi telah diatur, dia pasti tidak akan membiarkan ketiga Megalosaurus melarikan diri Segala sesuatu dalam formasi sudah jelas Sekalipun ada awan gelap, itu tidak masalah Setelah melihat semuanya dengan jelas, raksasa itu segera mendesak 64 senar panjang dalam formasi untuk memotong ke arah tiga Megalosaurus Ketiga Megalosaurus secara alami merasakan serangan tali panjang Mereka bisa merasakan ketajaman senar yang panjang Tekanan yang datang dari segala arah adalah kekuatan nyata yang dapat membahayakan mereka Ketiga Megalosaurus menyesali kecerobohan mereka dan berakhir dalam situasi seperti itu Namun, mereka tidak mundur Mereka segera menggunakan kekuatannya untuk menyerang tali panjang yang menyerang mereka Gemuruh Kekuatan khusus yang dibentuk oleh jalinan guntur, angin, dan air bertabrakan dengan senar panjang Tapi senar panjang itu benar-benar menembus dan memotong Senar panjangnya terlalu tipis, terlalu kencang, dan tenaga lokal yang dihasilkannya terlalu kuat Sangat sulit untuk ditembus Melihat hal tersebut, ketiga Megalosaurus yang berkumpul menjadi semakin serius Mereka terpaksa terpojok, tali panjang dari segala arah memotong ke arah mereka Namun, kenyataan membuktikan bahwa kekuatan naga melampaui imajinasi Di saat-saat terakhir, ketiga Megalosaurus membalikkan tubuh mereka dengan sekuat tenaga Ekor naga mereka mengerahkan kekuatan, dan dengan kekuatan guntur dan angin, mereka menebas tali panjang di sekitar mereka Ekor naganya sangat keras dan kuat Ditambah dengan kekuatan guntur dan angin, saat bertabrakan dengan senar panjang, terjadilah ledakan yang keras Ledakan Sebanyak enam senar panjang langsung putus Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan ekor naga Namun, ketiga Megalosaurus tampaknya juga tidak mudah melakukannya Semua ekor naga mereka terluka Lagi pula, ekor naga tidak memiliki sisik naga Mereka sulit melakukannya sendiri Setiap ekor naga Megalosaurus memiliki dua luka yang dalam Jelas sekali bahwa mereka terpotong oleh tali yang panjang Darah berceceran di mana-mana Pemandangan ini jelas terlihat oleh raksasa itu Mereka terluka Terlepas dari parahnya cederanya Fakta bahwa ketiga Megalosaurus terluka jelas merupakan dorongan besar bagi empat belas orang di dalam raksasa tersebut Itu juga membuat mereka lebih percaya diri untuk melawan ketiga Megalosaurus Mereka punya peluang untuk menang Segera, raksasa itu terus mengaktifkan formasinya Ia mengendalikan tali panjang lainnya untuk memotong ke arah tiga Megalosaurus Di saat yang sama, enam senar panjang lainnya muncul Benang panjang ini tidak hilang seketika Bahkan jika rusak, dapat segera dipulihkan Enam puluh empat senar panjang adalah batas dari formasi ini Selama raksasa itu memiliki kekuatan yang cukup Ia dapat dipertahankan hingga akhir Melihat tali panjang mengalir ke arah mereka lagi Ketiga Megalosaurus tampak sangat muram Seluruh tubuh mereka, hanya ekor naganya yang begitu tajam Pada dasarnya mustahil bagi bagian tubuh mereka yang lain untuk memotong tali yang panjang Begitu mereka terjebak, hampir tidak ada kemungkinan untuk melawan Mereka hanya bisa dicekik sampai mati dengan tali yang panjang Namun, bahkan ekor naganya pun tidak dapat digunakan terlalu sering Terlebih lagi, begitu ekor naga mereka dipatahkan Keseimbangan dan kekuatan mereka akan sangat terpengaruh Mereka harus segera keluar dari formasi ini Segera, ketiga Megalosaurus mengambil keputusan dan bergegas menuju tepi formasi yang paling dekat dengan mereka Ada total lima senar panjang di depan mereka Mereka segera dipotong oleh ekor panjangnya yang kilat Tentu saja, ekor mereka juga memiliki lima luka berdarah Ketika mereka bergegas ke tepi, mereka segera mengerahkan semua kekuatan di tubuh mereka dan menyerang formasi Ledakan Kepala ketiga Megalosaurus menghantam formasi dengan keras Tanduk naga, yang membawa petir dan angin, menghantam formasi dengan keras Namun, formasinya tidak rusak sama sekali Megalosaurus sangat kuat, karena formasinya harus kencang Senar panjangnya pun memang bentuknya tetap Itu tidak bisa dipelintir seperti bola karet Namun, masalahnya adalah, formasinya sendiri belum diperbaiki Formasi ini tidak terpaku di udara dan tidak bisa bergerak Oleh karena itu, ketika terjadi tumbukan internal Seluruh formasi segera bergegas menuju ke arah tumbukan Fakta bahwa itu tidak diperbaiki pada tempatnya telah mengurangi kekuatan tumbukan lebih dari setengahnya Untuk menghancurkan formasi ini, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup dalam sekejap untuk menembus formasi Formasi ini memiliki 64 sisi Apalagi formasinya sangat besar Sisi manapun yang ditembus dapat memungkinkan Megalosaurus melewatinya Namun, setelah tabrakan hebat tersebut, tidak hanya tidak menimbulkan celah Ketiga Megalosaurus berhenti, tetapi seluruh formasi terdorong ke depan Ini berarti tali panjang di belakang mereka memotong tubuh ketiga Megalosaurus dengan kecepatan lebih cepat Melihat ini, ketiga Megalosaurus sangat gugup Menghadapi potongan seperti itu, mereka segera berkumpul dan menggunakan area yang lebih luas Untuk bertabrakan secara paksa dengan senar panjang untuk berbagi kekuatan pemotongan senar panjang Mereka menggunakan sisik naganya yang kuat untuk mencegah tubuh mereka terpotong Dan pada saat yang sama, untuk mencegah diri mereka dikelilingi oleh tali panjang lainnya Bang! Ketiga Megalosaurus bekerja sama untuk berbagi kekuatan dawai panjang Memang itu cukup efektif Namun, meski begitu, sisik naga mereka jelas-jelas rusak Pada saat mereka dipukul mundur, banyak sisik naga besar yang tertancap dengan paksa dan terbang dari tubuh mereka Saat mereka terbang, daging mereka terlihat, dan darah berceceran di mana-mana Ketiga Megalosaurus terluka lagi, dan ini membuat empat belas orang di dalam raksasa itu semakin gelisah Mereka menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan formasi, dan terus menyerang ketiga Megalosaurus Namun, setelah tabrakan ini, ketiga Megalosaurus yang menentang surga juga sangat marah Ekor naganya terluka, sisik naganya patah, dan berada di tangan orang luar Ini merupakan penghinaan besar Menghadapi string panjang yang datang dari segala arah, mereka segera meledak dengan kekuatan terkuat mereka Mengaum Raungan naga bergema melalui formasi, dan cahaya menakutkan segera menembus segalanya 2574 Dalam cahaya yang menakutkan, tubuh ketiga Megalosaurus seluruhnya tertutup oleh petir hijau yang menyilaukan Seperti Megalosaurus pertama Ini adalah kondisi serangan naga yang paling kuat Dengan petir menutupi seluruh tubuh mereka, ditambah dengan kekuatan sisik naga dan tekanan angin Mereka mengubah diri mereka menjadi kekuatan pengisian yang paling kuat Setelah ketiga Megalosaurus berada dalam kondisi ini, mereka benar-benar berpisah dan segera bergegas ke tiga arah yang sangat berbeda Karena mereka berpisah, dan karena gerakan mereka cukup cepat dalam keadaan ini, mereka segera bergegas keluar dari tali panjang di sekitarnya yang tidak cukup padat Dua Megalosaurus berlari ke arah yang berlawanan, dan arahnya benar-benar simetris dengan pusatnya, dan cahayanya sepenuhnya berada pada garis lurus Megalosaurus lainnya bergegas menuju raksasa setinggi lima ribu kaki itu sendirian, dan kekuatannya yang menakutkan membuat raksasa itu bergidik Raksasa itu langsung panik, karena saat ketiga Megalosaurus meledak, dia sudah mengetahui hasilnya Dia tidak bisa menjebak ketiga Megalosaurus Suhe benar-benar tidak menyangka ketiga Megalosaurus akan menemukan cara untuk menghancurkan formasi begitu cepat Menghadapi serangan Megalosaurus di negara bagian ini, raksasa itu tidak bisa mengelak sama sekali Dia hanya bisa segera merentangkan keempat tangannya di depannya, dan meninju cahaya itu dengan kedua tangannya Salah satu dari dua tangannya yang lain meraih cahaya itu, sementara tangan lainnya mengayunkan pedangnya ke arah Megalosaurus Dia ingin menangkap Megalosaurus dengan erat Karena pihak lain telah merusak formasi, raksasa itu harus menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Megalosaurus terlebih dahulu Selanjutnya, Megalosaurus akan mengungkapkan kekurangannya sepenuhnya Seekor Megalosaurus bergegas menuju raksasa tersebut, menyebabkan raksasa tersebut harus menangkapnya Melawan sekuat tenaga, dan tidak bisa bersantai sama sekali Dan keadaan ini berarti seluruh formasi tidak dapat dikendalikan, dan tali panjang dalam formasi tidak dapat digerakkan, dan hanya kekuatan di sekitar formasi yang tersisa Terakhir kali formasi tidak rusak, karena formasi itu sendiri dapat digerakkan, sehingga jika gaya tidak cukup untuk menerobosnya dalam sekejap, gaya selanjutnya akan kehilangan pengaruhnya Tapi kali ini, kedua Megalosaurus menyerang ke arah yang berlawanan, yang berarti seluruh formasi tidak bisa digerakkan Itu pasti akan menanggung dampak terberat Dalam keadaan ini, kekuatan Megalosaurus terlalu menakutkan Bahkan formasi raksasa pun tidak mampu menahannya, apalagi formasi besar dengan 64 sisi Ledakan Ledakan Segera, dua sisi yang benar-benar simetris dari 64 sisinya patah, dan dua Megalosaurus meraung keluar dari dalam Meskipun kedua belah pihak telah ditembus, hal itu tidak berakibat fatal bagi formasi tersebut Faktanya, hal itu tidak terlalu berpengaruh Dua Megalosaurus bergegas keluar, dan masih ada satu Megalosaurus di dalam formasi Meski kekuatan Megalosaurus dengan kuat mematahkan kedua lengan depan raksasa itu, ia terpaksa berhenti Lengan belakangnya ingin meraih tanduk naga tersebut, namun tidak berhasil Kekuatan petir yang mengerikan membuat telapak tangannya tidak mungkin menyentuh tubuh Megalosaurus, dan pedang di tangan lainnya dipegang erat oleh ekor naga Namun, lengan depan raksasa itu pulih dengan cepat, dan lengan belakang memegang erat tubuh Megalosaurus Di saat yang sama, ia mengangkat kedua kakinya dan menghantam tubuh Megalosaurus Meskipun Megalosaurus dapat meringkuk tubuhnya dan menggunakan cakarnya untuk melawan raksasa tersebut Seekor Megalosaurus jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan raksasa kuat yang dibentuk oleh 14 orang melalui formasi tersebut Kedua Megalosaurus yang bergegas keluar dari formasi segera mengubah arahnya Rekan mereka telah mengorbankan dirinya demi mereka, dan mereka harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya Mulai sekarang, mereka pasti tidak akan ragu Keraguan mereka barusan telah menyebabkan mereka jatuh ke dalam formasi berbahaya Kali ini, mereka pasti akan menyerang tanpa celah, dan bahkan jika mereka terluka, mereka akan menjatuhkan raksasa itu secepat mungkin Segera, kedua Megalosaurus di luar formasi mengambil nafas dalam-dalam setelah melihat formasi tersebut Petir hijau dan angin di sekitar mereka benar-benar lenyap, lalu mereka membuka mulut naganya dan meledak ke depan Petir dan angin di sekitar tubuh mereka meledak dari mulut naga mereka tanpa syarat apapun Membentuk setidaknya 20 sambaran petir kuat yang meledak ke semua sisi formasi Sebanyak 50 sambaran petir menyambar dari kedua sisi ke arah yang berlawanan, dan meledak dengan dahsyat di kedua sisi Area luas di kedua sisi mengalami serangan yang begitu mengerikan, dan segera seluruh formasi terkompresi dengan kuat Tingkat kekuatannya melebihi batas formasi, menyebabkannya segera terdistorsi ke arah tengah, dan ketika melebihi batas, itu langsung meledak Gemuruh Ledakan mengerikan muncul di antara langit dan bumi, dan segera, area seluas ratusan ribu kaki meledak Kekuatannya mengalir deras menuju tanah dan langit, menyebabkan tanah tenggelam lagi, dan tingkat ledakannya bahkan lebih dari 70 ribu kaki Kita harus tahu bahwa titik tertinggi dunia bawah tanah berada 10 ribu kaki di bawah tanah, yang berarti jarak ke dunia bawah tanah kurang dari 30 ribu kaki Jika 30 ribu kaki ini hancur, sulit membayangkan apa yang akan terjadi Namun, ketiga megalosaurus dan raksasa yang bertarung sampai mati di langit tidak banyak berpikir Dalam menghadapi kelangsungan hidup mereka sendiri, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri Bahkan jika itu adalah megalosaurus, raksasa itu jelas tidak dapat mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu Setelah formasi tersebut meledak, kedua megalosaurus di kiri dan kanan bergegas ke arahnya dengan cepat, dan sekali lagi memulihkan momentum tubuh mereka yang diselimuti petir hijau Kekuatan mengerikan itu melintas seperti aliran cahaya, dan langsung sampai di kedua sisi raksasa itu Formasi awalnya besar, dan jangkauan ledakannya bahkan lebih besar Awalnya, ada cukup waktu untuk menghindari serangan itu, dan bahkan mungkin melarikan diri Namun megalosaurus melilit tubuhnya, mengunci paksa kaki dan tubuhnya, dan tidak membiarkannya bergerak Dia hanya bisa menyaksikan dua megalosaurus di kiri dan kanan berlari ke arahnya Apa yang harus dia lakukan? Bahkan Zuhi, yang berada di dalam raksasa itu, pun panik Dia sangat ingin berbalik dan mengendalikan megalosaurus di tubuhnya untuk membantunya memblokir satu sisi Tetapi ketika jarak antara mereka kurang dari 30 ribu kaki, megalosaurus langsung melepaskan tubuhnya yang melingkari kaki dan pinggang raksasa itu Dan bergegas menuju langit dengan seluruh kekuatannya Artinya tubuh bagian bawah dan bagian bawah batang tubuh raksasa yang hanya berpegangan pada kedua tanduk naga itu terbuka seluruhnya Dan menjadi incaran dua megalosaurus di kiri dan kanan Ini sudah berakhir Hati Zuhi menjadi dingin Dalam situasi ini, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk menghindar Dia segera mengirimkan transmisi divine sense kepada semua orang di dalam tubuh raksasa itu Menyuruh mereka untuk menyerah melawan dan bergegas secepat yang mereka bisa Kemudian Ledakan Ledakan yang menggemparkan bumi kembali terjadi Kedua megalosaurus saling bersilangan Dan bagian bawah tubuh serta kaki raksasa itu langsung hancur berkeping-keping Separuh tubuh raksasa itu telah hilang sama sekali Dan langsung menyebabkan raksasa itu terluka parah Kekuatan di tangannya juga langsung berkurang setengahnya Menyebabkan dia tidak bisa menahan megalosaurus di depannya dengan paksa Kekuatan megalosaurus cukup kuat untuk melepaskan diri Dan langsung melepaskan diri dari lengan raksasa itu Separuh dari raksasa itu hancur Dan tidak ada cara untuk memperbaiki kehancuran sebesar itu Separuh raksasa lainnya menyeret tubuhnya yang patah dan dengan panik lari kekejauhan Memanfaatkan situasi di mana ketiga megalosaurus terbang dan berkumpul kembali Mereka mencoba memperlebar jarak sebanyak mungkin dan mencari peluang lain Gemuruh Ketiga megalosaurus berkumpul kembali Dan masing-masing megalosaurus memiliki sejumlah luka berdarah di tubuh mereka Dan darah segar terus berjatuhan dari langit Namun, luka mereka tidak serius Dan mereka masih memiliki sebagian besar kekuatan tempurnya Dibandingkan dengan raksasa di sisi lain Kondisi mereka jauh lebih baik Ketika jarak antara kedua sisi sekitar 40 ribu kaki Raksasa itu tidak dapat bertahan lagi Dan meledak dengan ledakan yang keras 14 orang di dalamnya segera muncul di antara langit dan bumi Lebih dari separuh dari mereka segera muntah darah Dan aura mereka melemah dengan cepat Jelas sekali bahwa mereka menderita luka dalam yang serius Bahkan Zuhei, yang terkuat di antara mereka Pernah menderita luka dalam yang tidak bisa disembunyikan Apalagi yang lain Sekilas situasi kedua belah pihak terlihat jelas Sudut mulut Zuhei mengeluarkan darah tanpa henti Dan matanya sangat serius saat dia melihat ketiga megalosaurus di kejauhan Ia benar-benar tidak menyangka hasil dari 14 orang yang bertarung melawan Tiga megalosaurus akan menjadi seperti ini Apakah para naga sebenarnya sekuat ini? Zu dia mengertakan gigi Jelas sekali jika pertempuran berlanjut Aliansi surgawi pasti akan kalah Namun, dia sudah membual kepada Liu Yi Meskipun Liu Yi mengatakan bahwa mereka harus bertindak sesuai dengan kemampuan mereka Dan terutama tidak menimbulkan korban jiwa Dia benar-benar tidak mau menerimanya Apa yang harus dia lakukan? Sama seperti Zuhei yang tidak mau dan ragu-ragu Ketiga megalosaurus membuat pilihan untuk mereka Ketiga megalosaurus sekali lagi mengeluarkan raungan yang mengejutkan Terluka dan marah Mereka pasti tidak akan membiarkan manusia manapun melarikan diri Sekali lagi, mereka menutupi tubuh mereka dengan petir hijau Dan menyerbu ke arah 14 orang Melihat hal tersebut, ke-14 orang itu langsung kaget Mereka belum membentuk formasi Dan jika mereka menghadapi serangan seperti itu Mereka pasti akan menderita banyak korban Atau bahkan musnah seluruhnya Apa yang harus kita lakukan? Ke-14 orang itu tercengang Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa keraguan sesaat akan membawa hasil seperti itu Wajah ke-14 orang itu sepucat kertas Dan mereka hanya bisa berteriak secara naluriah Berlari Ke-14 orang itu segera melarikan diri ke segala arah Tetapi hasilnya terlihat jelas Namun, pada saat ini Tiga megalosaurus yang telah terbang lebih dari 15 ribu kaki Dan menyerang ke arah 14 orang itu tiba-tiba bergetar Mereka tiba-tiba berhenti, dan semuanya berbalik dan menyerang ke arah kanan Gemuruh Sebuah kekuatan yang sangat kuat bertabrakan dengan ketiga megalosaurus Dan ledakan yang menghancurkan bumi terjadi Empat belas orang yang melarikan diri segera gemetar Dan mereka semua berhenti dan melihat ke tempat yang berjarak 20 ribu kaki dengan takjub Ketiga megalosaurus dilalap api ledakan Dan 20 ribu kaki di sebelah kanan Ketiga megalosaurus Empat orang muncul di antara langit dan bumi Dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat Mereka adalah manusia Benar Mereka adalah Wang Yang Cheng, Huang Ding, Mo Che, dan Santian 3575 Gemuruh Suara gemuruh terdengar dari langit malam Wang Yang Cheng dan tiga lainnya telah terbang puluhan ribu kaki Dan tiba di depan Su He dan tiga lainnya Benar sekali, mereka akhirnya tiba Pertarungan di sini terlalu kuat Meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya Mereka dapat dengan jelas merasakan situasi di sini Pada saat itu, pemimpin klan Sang Ching mengatakan bahwa dia bersembunyi tidak jauh di depan Namun, jika terjadi pertempuran, wajar jika berada pada jarak tertentu Klan Sang Ching tidak berani menyinggung para naga Jadi mereka hanya membiarkan Wang Yang Cheng dan tiga lainnya pergi sementara mereka menunggu di sini Wang Yang Cheng dan tiga orang lainnya tidak takut pemimpin klan Sang Ching berbohong Bagaimanapun, setengah dari anggota klan ada di tangan mereka Mereka segera terbang ribuan mil jauhnya Seribu mil bukanlah jarak yang terlalu jauh bagi mereka berempat Jadi mereka tiba dengan cepat dan bergegas menyelamatkan empat belas orang tersebut di saat-saat terakhir Suara mendesing Wang Yang Cheng dan tiga lainnya berdiri di depan empat belas orang Tentu saja, empat belas orang itu belum pernah melihat mereka berempat sebelumnya Namun, dari cara mereka membantu barusan Terlihat jelas bahwa mereka berempat berada di pihak yang sama Terima kasih telah menyelamatkan kami Suhe menangkupkan tangannya dan berkata Saya Suhe, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Mata Wang Yang Cheng dengan cepat mengamati dan berkata Apakah Anda orang dari Liga Surgawi? Itu benar, Liga Surgawi bukan lagi rahasia di sekte tersebut Sejak insiden annihilation, tidak dapat dihindari bahwa informasi Liga Surgawi akan bocor Liu Yi tentu saja tidak akan menyembunyikan hal seperti itu demi kebaikan umat manusia Jika dia mempublikasikannya, itu akan meningkatkan prestis Liga APS di sekte tersebut Tidak ada alasan untuk menolak Suh dia terkejut dan mengangguk Ya, saya Wang Yang Cheng Di medan perang, Wang Yang Cheng berkata dengan singkat Ini Huang Ding, Mo Che, dan Zantian Kami adalah pemimpin sekte dan pemimpin sekte Kami di sini untuk membantu Kemudian, Huang Ding segera bertanya kepada empat belas orang itu Di mana Luan? Apakah dia baik-baik saja? Tidak, Suhe tidak bersembunyi dan berkata dengan jujur Pemimpin Liga Aman Mendengar ini, mereka berempat merasa lega Selama Luan baik-baik saja, tidak apa-apa Setelah itu, mereka berempat menolak untuk melihat tiga Megalosaurus yang menantang surga di langit Sementara itu, tiga Megalosaurus yang menantang surga juga menatap mereka Mereka tidak berniat berhenti hanya karena Wang Yang Cheng muncul sebagai manusia Saat mereka berempat belas berada di tengah pertempuran Aura mereka secara alami bocor Wang Yang Cheng dan tiga lainnya bisa merasakannya dengan jelas Kekuatan Suhe mengejutkan mereka berempat Dia tidak lebih lemah dari mereka berempat Dan yang lainnya juga tidak lemah Keempat belas di antaranya bukan tandingan ketiga Megalosaurus Kesenjangan di antara mereka sulit dibayangkan Apakah naga sekuat ini? Mengapa naga ada di sini? Moche melihat ketiga Megalosaurus dikejauhan dan bertanya dengan suara yang dalam Mungkinkah ini jebakan yang dibuat oleh para naga? Sangat mungkin, tapi yang terbaik adalah menangkap mereka hidup-hidup dan menginterogasi mereka Suhe menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya Dia memandang mereka berempat dan berkata dengan serius Jika kalian berempat bersedia, kita bisa mengalahkan ketiga Megalosaurus ini bersama-sama Begitu dia mengatakan itu, Wang Yang Cheng dan tiga lainnya segera saling memandang Mata Wang Yang Cheng dipenuhi dengan semangat juang Dia belum pernah bertarung dengan naga seumur hidupnya Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bertarung dengan naga sekuat itu? Ekspresinya penuh kegembiraan Ada pun tiga lainnya, karena mereka sudah ada di sini, tidak baik jika mereka kembali dengan tangan kosong Empat belas orang ditambah empat orang, dan keempatnya sangat kuat, hasilnya tidak pasti Segera, Wang Yang Cheng dan tiga lainnya mengangguk Suhe sangat gembira saat melihat itu Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak Kemudian, Suhe segera menoleh untuk melihat ketiga belas orang di belakangnya dan berteriak, siapkan formasi Wang Yang Cheng dan tiga lainnya tercengang Mereka hanya tahu tentang Celestial Alliance, tapi mereka tidak tahu ras apa yang ada di dalamnya Mereka juga tidak mengetahui bahwa Suhe adalah pemimpin klan Futeng Mereka berempat memandang ke empat belas orang itu dengan rasa ingin tahu Ketika empat belas orang muncul secara acak di langit, ketiga belas orang itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat ke arah Suhe di tengah Tentu saja, ini bukanlah serangan, tapi bentuk kekuatan yang paling murni Sama seperti di awal pertempuran, Suhe melepaskan kekuatan ini Raksasa setinggi 5.000 meter muncul dengan kecepatan yang sangat cepat, melintasi langit dan bumi Merasakan aura dan kekuatan raksasa ini, bahkan Wang Yang Cheng dan tiga lainnya pun tercengang Mereka melongo melihat raksasa ini dengan mulut ternganga Setelah hidup sekian lama, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan seperti ini Tidak hanya itu, tangan kanan dari keempat lengan raksasa itu tiba-tiba bersinar Segera, pedang sepanjang 26.000 meter muncul di tangan raksasa itu Kekuatan pedang lebar ini sangat menakutkan, membuat keempat orang itu menghirup udara dingin lagi Lalu, mereka berempat saling memandang Kejutan di mata mereka digantikan oleh tekat Tidak peduli apapun, sebagai manusia yang hidup di delapan benua kuno Dan sebagai perwakilan terkuat umat manusia, mereka tidak dapat dikalahkan oleh ras lain Segera, semangat juang Wang Yang Cheng dan dua lainnya tersulut Bahkan Zantian memiliki secercah semangat juang Mereka semua menoleh untuk melihat ketiga megalosaurus di kejauhan Raksasa itu menundukkan kepalanya dan melihat keempat orang di bawah Suaranya bergemuruh seperti guntur, berkata Aku akan menangani mereka berdua, dan kalian berempat bisa menunda satu untukku Bolehkah? Wang Yang Cheng mengangkat kepalanya dan menatap raksasa itu Kemudian, dia melihat ketiga megalosaurus di kejauhan dan berkata dengan semangat juang yang kuat Oke, tapi saya menyarankan agar kita bersaing untuk melihat siapa yang bisa menjatuhkan mereka lebih cepat Bagaimana menurutmu? Keempat belas raksasa itu terkejut Tria ini terlalu percaya diri dan meremehkan kekuatan naga Namun, ini bukan waktunya membicarakan hal ini di medan perang Raksasa itu menganggup dan berkata, oke Kemudian, raksasa itu meraung dan berinisiatif menyerang ketiga megalosaurus di kejauhan Wang Yang Cheng dan tiga lainnya tidak mau kalah Mereka segera bergegas maju dan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka Bersiap untuk melawan naga sampai mati Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah Seribu mil jauhnya dari medan perang Sesosok bergerak cepat di malam yang gelap Menjaga jarak seribu hingga seribu lima ratus mil jauhnya dari medan perang Dia hanya perlu memastikan bahwa dia bisa merasakan keberadaan medan perang Orang ini tidak lain adalah Ju Enian Sebelum Zuhai dan tiga lainnya tiba, dia sudah melarikan diri dari medan perang dan terbang keluar Namun, dia tidak benar-benar pergi Alasannya sangat sederhana Dia ingin mengetahui berita spesifiknya secepat mungkin Operasi ini sangat penting Itu juga terkait dengan kerjasamanya dengan para naga Jika para naga kalah dalam pertempuran, maka dia hanya bisa menyerah pada kerjasama dengan para naga Jika tidak, karena ketiga megalosaurus, naga kematian tidak akan melepaskannya Jika ketiga megalosaurus menang, maka ada peluang untuk melanjutkan kerjasama di masa depan Dia harus memikirkannya Dia telah berkeliaran di tanah di bawah langit malam Ini adalah dataran yang tak ada habisnya Tidak ada awan gelap di langit Bulan yang cerah dan bintang-bintang padat, memberi sedikit cahaya pada bumi Ju Enian berjalan di dataran Sebagai guru surgawi tingkat sembilan, dia tidak takut pada apapun Dia fokus memikirkan situasi medan perang di kejauhan Dia bahkan bisa mendengar suara tumpul datang dari jauh Sungguh menakutkan bisa mendengarnya dari jarak yang begitu jauh Namun, bintang-bintang saat ini sepertinya berbeda dari masa lalu Tidak lama setelah dia berdiri di dataran, Ju Enian memperhatikan ada bintang jatuh di langit Namun fenomena ini sangat normal Itu tidak jarang terjadi Menurutnya, pertarungan malam ini terkait dengan kelangsungan hidup Lu An Dapat dimengerti sepenuhnya bahwa akan ada fenomena aneh di langit Dia tidak peduli sama sekali Dia hanya mendongak dan terus memikirkan masalahnya sendiri Namun segera, aliran cahaya lain menyapu bintang-bintang di langit Dan Ju Enian kebetulan melihat pemandangan ini Dia melihat bintang jatuh yang menghilang ke Cakrawala Apakah akan ada hujan meteor malam ini? Ju Enian masih tidak peduli Lagipula, dia sudah hidup lama sekali Dia sudah bosan melihat hujan meteor Dia berjalan di dataran dan mendengarkan suara-suara dari medan perang di kejauhan Dia menunduk dan memikirkan sesuatu dengan serius Pada saat ini, bintang jatuh lainnya melintas di langit Kali ini, Ju Enian tidak menyadarinya Namun, dia juga tidak mau menyadarinya Dia berpikir bahwa tidak peduli situasi di kejauhan Rencana untuk membunuh Lu En hari ini telah gagal Setelah sekte mengetahui bahwa ini adalah jebakan Akan lebih sulit untuk menangkap Lu En di masa depan Bahkan sekte tidak akan membiarkan Lu En mengambil tindakan Memikirkan hal ini, Ju Enian semakin mengernyit Jika keadaan menjadi seperti ini Satu-satunya cara yang tersisa adalah menemukan tempat persembunyian persatuan APS Tidak ada jalan lain Namun, pada saat ini, bintang jatuh lainnya melintas di langit Aura bintang jatuh ini membuat Ju Enian tercengang Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi Kemudian, suara yang sangat familiar dan penuh kebencian datang dari langit Sepertinya kamu benar-benar ingin menemukanku 2576 Saat suara itu muncul, tubuh Ju Enian bergetar seperti disambar petir Ju Enian segera mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan ekspresi kaget Sekitar 80 ribu kaki di atas tanah Dia melihat sesosok tubuh turun dengan cepat Itu tidak lain adalah Lu An Namun, bukan hanya Lu An Lu An dikelilingi oleh aliran cahaya yang panjangnya beberapa kaki Dengan Lu An sebagai pusatnya, itu membentuk aliran cahaya dengan diameter sekitar 20 kaki Lu An dan aliran cahaya turun dengan kecepatan yang sama Di mata Ju Enian, dia semakin dekat Ekspresi Ju Enian berubah dari kaget menjadi serius dan niat membunuh Matanya tertuju pada Lu An yang turun dari langit Dan niat membunuh yang meledak pada saat itu bahkan menyebabkan matanya menjadi merah Ketika dia melihat Lu An, seolah-olah dia telah melihat musuh bebu yutannya Dan dia hanya ingin menguliti Lu An hidup-hidup 80 ribu kaki tidaklah jauh Lu An dengan cepat mendarat di dataran, kurang dari 10 kaki dari Ju Enian Aliran cahaya masih mengelilinginya Aliran cahaya adalah alasan mengapa Ju Enian belum bergerak Dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari aliran cahaya Lu An jelas bukan orang bodoh Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri penuh Dia tidak akan muncul di hadapannya dalam jarak sedekat itu Ju Enian segera memperluas persepsinya Menutupi langit dan bumi di sekitarnya dan bahkan masuk jauh ke dalam tanah Namun, dia tidak menemukan siapapun Jadi dia melihat ke arah Lu An lagi dan menatap dengan serius aliran cahaya di sekitar Lu An Seolah mencoba mencari tahu apa itu Menganalisis aliran cahaya membutuhkan waktu Jadi Ju Enian harus mengulur waktu Dan dia memang memiliki banyak raguan di hatinya Melihat Lu An, mata gelap Lu An membuatnya merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apakah kamu berhasil melewati susunan teleportasi atau tidak Ya, Lu An tidak menyembunyikannya Dia bahkan tidak ragu dan mengatakannya secara langsung Ju Enian mengerutkan kening dan langsung bertanya, lalu mengapa kami tidak menemukanmu Kamu seharusnya sudah menebaknya Lu An berkata, aku bersembunyi di ruang ciptaanku sendiri Lu An tidak berbohong Dengan kemampuannya saat ini untuk menciptakan ruangnya sendiri, itu terjadi dalam sekejap Jadi ketika dia muncul di ruang ini, bahkan sebelum dia keluar dari formasi teleportasi Dia sudah membuka pintu formasi teleportasi dan langsung masuk untuk bersembunyi Lalu dia segera menutupnya Dia berani melakukan ini karena ketika dia berada di persatuan es dan api Dia telah meminta Yu Erong melakukan eksperimen untuk melihat apakah dia bisa menemukannya Pada awalnya, mereka akan ketahuan karena gerakan Lu An lebih lambat Namun, begitu mereka mengetahui waktunya, mereka tidak akan ketahuan Lagi pula, ketika seseorang berteleportasi dari satu susunan teleportasi ke susunan teleportasi lainnya Sebenarnya ada jarak kecil antara kedua susunan teleportasi tersebut Banyak hal yang bisa dilakukan dalam jarak ini Namun, karena sifat khusus dari teleportasi, seseorang hanya dapat menggunakan kekuatan ruang di sini Ini adalah sesuatu yang Lu An baru pahami sekarang tentang kekuatan ruang Itu juga benar-benar mulai jelas mengapa dia ditarik secara paksa oleh sosok kabut hitam Ketika dia baru saja memasuki formasi teleportasi di dunia bawah tanah Tidak ada keraguan bahwa sosok kabut hitam sangat ahli dalam kekuatan ruang Mustahil Ju Enian segera berteriak dengan marah Saya telah merusak ruang Mata gelap Lu An dengan tenang menatap Ju Enian yang marah Jelas sekali pihak lain tidak mengetahui bahwa dia bisa bergerak di ruang kedua Saat Ju Enian dan Megalosaurus menyerang, 15 menit telah berlalu Dia sudah terbang jauh dan melarikan diri dari dunia ini Bagaimana Ju Enian dan Megalosaurus bisa menemukannya ketika mereka telah merusak ruang Namun, Lu An tidak menjelaskannya Dia berdiri dalam kegelapan dan memandang Ju Enian dan berkata Jika Anda tahu tentang operasi hari ini, itu berarti seseorang di sekte tersebut bekerja dengan Anda Saya ingin tahu siapa orang itu Kamu pikir kamu layak untuk kuberitahukan padamu Ju Enian langsung tersenyum dingin Dia telah memperhatikannya begitu lama dan masih tidak dapat memahami apa yang dilakukan oleh cahaya yang mengalir di sekitar tubuh Lu An Dia sudah kehilangan kesabarannya Dengan musuh berdarah yang berdiri di depannya, dia tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya Dia segera meraung dan bergegas menuju Lu An Api karma segera menutupi lengan kanannya Namun, jarak seratus kaki hampir tidak berarti apa-apa baginya Hari ini, dia harus membunuh Lu An dengan tangannya sendiri untuk melampiaskan amarahnya Namun, ledakan Tanah langsung meledak Bahkan cakrawala langsung tenggelam, membentuk jurang yang sangat besar Sosok Ju Enian langsung terbang mundur Dia terbang sejauh 50 ribu kaki sebelum dia hampir tidak bisa berhenti Ju Enian segera mendongat dan buru-buru melihat kekejauhan dengan ekspresi ketakutan Dia melihat Lu An masih berdiri di tempat yang sama Dia tidak bergerak sama sekali Ledakan tadi tidak melukainya sama sekali Namun, cahaya yang mengalir di sekitar Lu An berubah Itu membentuk bola dengan diameter 20 kaki untuk melindungi Lu An Ju Enian dengan jelas merasakan apa yang baru saja terjadi Saat dia bergegas ke depan aliran cahaya Aliran cahaya itulah yang mengambil inisiatif untuk menyerang Itu langsung berubah arah dan bergegas menuju tubuhnya Untungnya, dia waspada dan buru-buru membela diri Kalau tidak, dia akan terluka parah Cahaya yang mengalir secara bertahap membuka pertahanannya Selain itu, perubahannya juga sangat cepat Akhirnya menjelma menjadi sosok manusia Itu tidak lain adalah pemimpin klan bulan mengalir Si Xing Tubuh Si Xing memancarkan cahaya seperti bulan Dia sangat cantik dengan kecantikannya sendiri Ketika Ju Enian melihat Si Xing, dia terkejut Dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya Dia juga tidak menyangka ahli cantik seperti itu muncul di samping Lu An Berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini Melihat sosok manusia yang terbentuk oleh cahaya yang mengalir Aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dan dahsyat dari aura terkuat Ju Enian Ekspresi Ju Enian segera menjadi sangat serius Jelas sekali bahwa dia bukan tandingan wanita ini Namun, dia tidak yakin seberapa jauh jarak mereka Jika perbedaannya tidak banyak, dia pasti bisa bertaruh dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Lu An sebelum melarikan diri Lu An berada tepat di depannya Peluang ini terlalu sulit didapat Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi di masa depan Setelah ragu-ragu sejenak, Ju Enian segera mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya Jelas sekali dia siap bertarung Apapun yang terjadi, dia harus mencobanya Jika tidak berhasil, belum terlambat untuk melarikan diri Namun, saat Ju Enian bergerak kurang dari seratus kaki, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat Dia segera berhenti dan menatap ke langit Jauh di langit, aliran cahaya melintas Namun, tiba-tiba ia berubah arah dan turun dari langit Ia bergegas menuju tanah dengan kecepatan yang sangat cepat Ledakan Dalam waktu yang sangat singkat, aliran cahaya datang dari langit menuju Jurang Maut Tingginya sama dengan Lu An dan Ju Enian Cahaya yang mengalir muncul sekitar 5.000 kaki di belakang Ju Enian Ini terlalu dekat untuk guru surgawi tingkat 9 Ju Enian segera menoleh untuk melihat cahaya yang mengalir di belakangnya Ia melihat cahaya yang mengalir juga telah menjelma menjadi sosok manusia Aura yang dipancarkannya hanya sedikit lebih lemah dari aura Sising Itu pasti tidak lebih lemah dari Ju Enian Itu tidak lain adalah wakil pemimpin klan Sising, Simian Namun, ini bukanlah akhir Dua aliran cahaya lagi melintas di langit dan turun dengan kecepatan yang sangat cepat Dalam sekejap, mereka berada sekitar 5.000 kaki jauhnya dari Ju Enian Kekuatan salah satu dari dua orang itu sebanding dengan kekuatan Sising Kekuatan orang lain mirip dengan Simian Mereka adalah pemimpin klan Sijian dan wakil pemimpin klan Sijang Yang memiliki hubungan baik dengan klan Sising dan juga bergabung dengan aliansi hidup dan mati Empat binatang aneh yang kuat memblokir empat arah Ju Enian Membuat Ju Enian mustahil untuk melarikan diri Itu benar, Lu An telah menggunakan kekuatan klan Bulan mengalir di aliansi hidup dan mati untuk operasi ini Pada awal operasi, Lu An akan pergi ke sana sendirian Setelah mencapai jarak yang aman, dia akan meninggalkan portal teleportasi dan melarikan diri Dia kemudian akan kembali ke aliansi dan memberitahu aliansi surgawi dan klan Bulan mengalir, yang sudah siap, tentang lokasinya Ketika portal teleportasi diaktifkan, orang yang mengaturnya secara kasar dapat merasakan arah dan jarak semua portal teleportasi Lu An, yang memiliki kemampuan mengendalikan ruang, dapat merasakannya dengan lebih jelas Lokasi yang dia tentukan tidak akan terlalu jauh dari kenyataan Oleh karena itu, Celestial Alliance segera menuju ke portal teleportasi terdekat dan menuju tujuan mereka Klan Bulan mengalir melakukan hal yang sama, tetapi misi mereka berbeda Misi aliansi surgawi adalah untuk melawan para naga Sedangkan misi klan Bulan mengalir adalah untuk berubah menjadi bentuk aslinya dan menyapu langit Mencari siluet musuh di area yang lebih jauh Liu Yi tidak hanya menentukan bahwa mereka berasal dari sekte api karma Tetapi dia juga yakin bahwa mereka tidak akan benar-benar melarikan diri dari medan perang Selama mereka mencari dengan cermat, mereka pasti bisa menemukan siluet Juenian Mereka hanya mencari empat pemimpin klan dari klan Bulan mengalir Oleh karena itu, ketika aliran cahaya pertama melewati kepala Juenian, dia telah ditemukan Sisa waktunya hanya untuk berkumpul semua orang Dalam pertempuran pengepungan, tidak mungkin mereka membiarkan Juenian melarikan diri Mata gelap Luan menatap Juenian, yang berada lima ribu kaki jauhnya, dan berkata dengan dingin, lakukan Tangkap dia hidup-hidup 2577 Ledakan Dari tiga arah berbeda, Si Mian, Si Jian dan Si Chang segera bergerak Melawan Juenian saja, ketiganya sudah lebih dari cukup Si Xing yang berdiri di depan Luan tidak bergerak Sebaliknya, dia bersiap menghadapi situasi tak terduga untuk memastikan keselamatan Luan Si Xing mundur bersama Luan, dan menggunakan cahaya yang mengalir untuk membentuk lapisan pertahanan khusus di sekitar mereka Si Mian, Si Jian dan Si Chang sekali lagi berubah menjadi lampu mengalir aslinya Kelan bulan mengalir adalah ras yang sangat berbeda dari binatang aneh biasa, sedemikian rupa sehingga sulit untuk menghubungkan ras ini dengan makhluk biasa Ini karena mereka tidak memiliki tubuh daging yang nyata, seluruh tubuh mereka adalah tubuh energi murni Oleh karena itu, tidak peduli apakah mereka bertransformasi menjadi manusia atau dalam wujud aslinya, tidak akan ada banyak perbedaan Ukuran tubuhnya juga bisa berubah sesuka hati, hanya kepadatannya saja yang berbeda Sejak bergabung dengan aliansi hidup dan mati, Si Xing Pei dan Si Jian pada dasarnya telah bergabung bersama Setidaknya, bisa dikatakan kerjasama mereka sangat erat Untuk mempersiapkan pertempuran di masa depan dengan klan Hachiko, kedua klan sering berlatih bersama Oleh karena itu, Si Mian, Si Xing dan Si Chang sangat mahir dalam bekerjasama Kenyataan membuktikan bahwa klan Riping Moon tidak hanya berbeda secara fundamental dari binatang aneh, bahkan kekuatan mereka pun sangat berbeda Si Mian, Si Jian, dan Si Chang segera mengubah tubuh mereka menjadi bola cahaya yang mengalir sangat besar Membentuk busur sempurna saat mereka bergerak ke arah satu sama lain Gerakan mereka sangat cepat, dan jarak terjauh antara mereka hanya 10 ribu kaki Cahaya yang mengalir dengan cepat bergabung, dan ketiganya membentuk bola cahaya yang mengalir lengkap Bola cahaya yang mengalir dengan diameter 10 ribu kaki muncul di cakrawala Memancarkan cahaya seperti bulan terang yang tergantung tinggi di langit malam, atau bahkan persis sama Terlepas dari kilau atau bentuknya, itu sangat mirip Bahkan jika seseorang melihat dengan cermat, dia tidak akan dapat menemukan perbedaan apapun, seolah-olah bulan yang cerah telah jatuh dari langit Saat bola cahaya muncul dan melilit Juenian, tubuh Juenian bergetar hebat Ia menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya berubah dengan cepat Energi dunia di sekitarnya sedang mengalami perubahan mendasar Perubahan ini membuatnya merasa seperti berada di dunia unik lainnya Bahkan gravitasi telah hilang sama sekali Juenian buru-buru melihat sekeliling Di matanya, tidak hanya segala sesuatu yang berada 50 ribu kaki di sekelilingnya berubah menjadi cahaya yang mengalir Tetapi yang lebih penting, penghalang ini memberinya perasaan tak terbatas Seolah-olah apa yang dilihatnya bukanlah permukaan, melainkan hamparan ruang tak berujung Apa ini? Apakah ini ilusi? Juenian tercengang, hatinya berat Bagaimanapun, dia sudah jatuh ke dalam kekuatan semacam ini Meskipun dia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki tempat ini Dia benar-benar tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian Entah itu serangan Divine Sense atau serangan sungguhan Dia harus segera merespons Api Neraka Klan Api Neraka adalah salah satu dari sedikit roda takdir yang memiliki kekuatan spiritual dalam jumlah tertentu Segera, kekuatan spiritual di lautan kesadaran Juenian berubah dan terbakar Dengan cara ini, ilusi biasa akan dipatahkan Tetapi ketika dia membakar Divine Sense-nya Dia menemukan bahwa tidak ada perubahan sama sekali di sekelilingnya Juenian mengerutkan kening Karena itu benar, dia akan menghancurkan bola cahaya yang mengalir Itu hanya lapisan tipis bola cahaya Dan dia bahkan tidak bisa melihat kekuatan apa yang dikandungnya Seberapa kuatkah itu? Juenian menarik nafas dalam-dalam dan segera mengangkat tangannya Namun, saat dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengaktifkan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya Tubuhnya tiba-tiba bergetar lagi Bagaimana dengan kekuatan langit dan bumi? Kekuatan langit dan bumi telah hilang sama sekali Benar sekali, kekuatan langit dan bumi di dalam bola cahaya yang mengalir telah hilang sama sekali Atau lebih tepatnya, itu telah menjadi kekuatan yang belum pernah dia sentuh sebelumnya Harus diketahui bahwa formasi apapun yang memenjarakan sepotong langit dan bumi Akan tetap memiliki kekuatan langit dan bumi Namun, bola cahaya mengalir benar-benar berbeda Meski begitu, Juenian tidak berhenti Dalam hal ini, dia masih sangat tenang Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi Dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri Itu cukup baginya untuk menghabiskan waktu Itu sudah cukup jika dia bisa menghancurkan flowing light spere Segera, api neraka di tubuh Juenian terbakar habis-habisan Kemudian, langsung meledak dari tubuhnya Pada saat yang sama, dia berteriak Api neraka Ledakan Bola api yang panjangnya ribuan kaki muncul Di depan bola api tersebut bahkan terdapat patung Buddha Ia meraung dan meledak ke arah bola Ini adalah api neraka yang menyerang satu sasaran Cara terbaik untuk menghadapi kekuatan semacam ini adalah dengan menghancurkannya pada satu titik Bahkan jika itu adalah lapisan pertahanan yang dibentuk oleh tiga lawan kuat Juenian pasti memiliki keunggulan dalam hal kekuatan Ditambah dengan kekuatan api neraka Tidak sulit untuk menerobosnya Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya Hasilnya sangat berbeda dari yang dia bayangkan Saat api neraka keluar dari tubuh Juenian Sepertinya merasakan tekanan dan perubahan yang sangat besar Seluruh teknik rahasia berubah dari dalam keluar dan bahkan runtuh Serangan yang panjangnya ribuan kaki berkurang 50% dalam jarak pendek 50 ribu kaki Baru pada saat itulah benda itu menghantam flowing light spere dengan keras Bola cahaya yang mengalir bergetar dan lapisan lingkaran cahaya melonjak ke segala arah Meski terjadi ledakan api yang sangat besar, apinya dengan cepat menghilang Bola cahaya mengalir tidak mengalami banyak kerusakan Bahkan jika itu terjadi, itu akan segera dipulihkan oleh flowing light spere Kekuatan macam apa ini? Juenian melebarkan matanya dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya Harus diketahui bahwa api neraka adalah roda takdir teratas di antara api Sangat sulit untuk memadamkannya Bagaimana bisa ia menghilang begitu cepat tanpa ada kekuatan untuk memadamkannya Waktu munculnya dan menghilangnya mungkin hanya sesaat Juenian tidak mempercayainya Dia dengan cepat menggunakan api neraka untuk membentuk teknik rahasia besar Dan meledakkannya ke arah bola cahaya mengalir Namun, setelah dua serangan berturut-turut, hasilnya tetap tidak berubah Setelah tiga gerakan, Juenian tidak tahan lagi Dia secara pribadi bergegas menuju satu arah dengan api neraka yang kuat Namun, saat dia bergerak, dia merasa proses perpindahannya sangat tidak nyaman Ketidaknyamanan semacam ini seolah-olah ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya Di dalam dan di luar tubuhnya yang ingin mencabik-cabiknya Kekuatan ini saja sudah cukup untuk melukai Juenian Namun, dia masih mengertakkan gigi dan bergegas menuju flowing light spere secepat yang dia bisa Lalu, dia meninju bola cahaya mengalir dengan seluruh kekuatannya Ledakan Bola cahaya mengalir berguncang lagi Menciptakan riak besar yang menyebar ke seluruh bola cahaya mengalir Namun, meskipun Juenian menyerang dirinya sendiri Efeknya akan lebih baik daripada teknik rahasia api neraka Namun, itu tidak cukup untuk menghancurkannya Yang tidak diketahui Juenian adalah cahaya yang mengalir itu adalah Si Jian, Si Mian, dan Si Chang sendiri Mereka dapat mengubah kekuatan-kekuatannya sesuai dengan arah serangan Juenian Pada saat ini, bola cahaya mengalir segera memancarkan cahaya yang menyelaukan Benar sekali, mereka bertiga mulai melawan Juenian baru saja menyerang dan masih berada di tepi flowing light spere Namun, permukaan bola cahaya mengalir dalam jarak 3000 kaki di sekelilingnya meledak dengan cahaya yang menyelaukan Membentuk berkas cahaya yang sangat tipis yang melesat ke arahnya Berkas cahaya ini berdiameter kurang dari 2 inci Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar kekuatan yang ditekan Dengan banyaknya pancaran cahaya, Juenian yang dalam kondisi kaku tidak bisa mengelak sama sekali Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung Terburu-buru, Juenian segera melepaskan api neraka untuk melakukan serangan balik Api tidak bagus dalam pertahanan Bahkan api neraka pun sama Ia hanya bisa bertahan dengan menyerang Namun, jangkauan Helvire terlalu luas Ia tidak bisa melawan sinar cahaya setipis itu Sinar cahaya langsung menembus api neraka Namun, api neraka hanya bisa menyerang bola cahaya mengalir di luar Pertahanan Helvire gagal Juenian hanya bisa menyaksikan sinar cahaya melintas di depannya Mereka berada kurang dari satu kaki darinya Lalu, lusinan sinar cahaya mengalir ke tubuh Juenian Ah! Juenian langsung berteriak histeris Saat sinar cahaya pertama masuk ke tubuh Juenian Juenian membeku di tempat Dia tidak punya kekuatan untuk melarikan diri Pada saat ini, seluruh bola cahaya mengalir dengan cepat menghilang Semua kekuatan berkumpul dalam berkas cahaya Semakin banyak sinar cahaya mengalir ke tubuh Juenian Sinar cahaya yang kuat bahkan menembus seluruh tubuhnya Ah! Ceritan Juenian menggemparkan dunia Namun, itu menghilang dengan cepat Karena berkas cahayanya menghilang terlalu cepat Pada akhirnya, mereka berkumpul menjadi tiga sosok cahaya mengalir Mereka adalah si Mian, si Jian, dan si Chang Tubuh Juenian benar-benar kehilangan kekuatannya Seolah-olah dia sudah mati Dia jatuh dari langit ke jurang di bawah Yang wrong Karena perintahnya adalah untuk menangkapnya hidup-hidup Mereka bertiga tentu saja tidak akan membiarkan Juenian mati Si Mian mengangkat tangannya dan tubuh Juenian berhenti di udara Pertempuran berakhir dengan sangat cepat Namun, hal ini tidak diluar dugaan mereka Si Xing, yang berdiri di samping Luan, menoleh dan berkata kepada Luan Tuan Aliansi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Namun, saat dia menanyakan hal ini, Si Xing tertegun Dia menyadari bahwa ekspresi Luan sangat serius Sepasang mata gelapnya sangat misterius Tidak mengetahui apa yang terjadi Si Xing hanya bisa berdiri di samping dan menatap Luan dengan kaget Akhirnya, setelah beberapa nafas Luan menarik nafas ringan dan menoleh ke arah Si Xing Alasan kenapa dia kehilangan ketenangannya adalah karena dia merasakan Jejak kekuatan bintang ketika mereka bertiga menyerang 2578 Luan tidak mungkin salah merasakannya Kekuatan bintang bukanlah kekuatan yang mengaburkan persepsi atau menimbulkan ilusi Biasanya, Luan akan merasa sangat sulit untuk merasakan sedikitpun Tapi apa yang dia rasakan barusan jelas tidak salah Kekuatannya terlalu lemah dibandingkan orang-orang ini Dia hanya melihat bola cahaya besar melintas di langit Dan kemudian langit malam menjadi gelap lagi Dan Severing Thoth dikalahkan Namun, pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan bintang-bintang Luan menoleh untuk melihat Si Xing Dan tatapan mereka bertemu Tubuh Si Xing sedikit gemetar Dia tidak tahu kenapa Tapi meskipun kekuatan Luan berada di atas miliknya Dia tidak berani menatap mata Luan Dia bahkan merasa ingin tunduk padanya Ini bukanlah penyerahan manfaat biasa Melainkan penyerahan sejati dari hati dan jiwa Namun, perasaan ini tidak terlalu kentara Itu hanya perasaan kecil di hatinya Seperti benih yang sedang bertunas Luan tidak bertanya terlalu banyak Bahkan jika dia melakukannya Itu tidak akan terjadi di sini Terlebih lagi, mereka sedang menjalankan misi sekarang Dan ini bukan waktunya Ini bukan tempat tinggal lama Jadi dia langsung berkata, ayo pergi Si Xing menarik nafas dalam-dalam Mengangguk, dan berkata, ya Segera, Si Xing Pei memasang susunan teleportasi besar di tempat Dan semua orang masuk ke dalamnya untuk meninggalkan tempat ini Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah Di medan perang lainnya, pertempuran masih berlangsung Harus dikatakan bahwa ketika Wang Yang Cheng dan tiga orang lainnya tiba Situasinya berubah dengan sangat jelas Manusia jelas telah berubah dari posisi yang dirugikan menjadi keuntungan Raksasa setinggi 15 ribu kaki yang dibentuk oleh 14 orang itu bertarung melawan dua megalosaurus Baik itu menyerang atau bertahan Tekanannya sangat berkurang Itu tidak terburu-buru dan semrawut sebelumnya Dan mereka bisa mengatasinya dengan sangat baik Ada pun kelompok Wang Yang Cheng yang beranggotakan empat orang Mereka akhirnya merasakan kekuatan naga kolosal yang menentang surga Meskipun mereka berempat tidak memiliki keunggulan melawan naga kolosal penentang surga Kerugian mereka juga tidak terlalu kentara Setidaknya, mereka bisa menahan naga kolosal itu Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu para raksasa perlahan-lahan meraih keunggulan Dan secara bertahap berubah menjadi kemenangan yang tidak dapat diubah Setelah membunuh dua megalosaurus yang menentang surga Mereka kemudian dapat berbalik dan membantu Wang Yang Cheng dan yang lainnya Namun, Wang Yang Cheng dan tiga lainnya mengalami kesulitan Serangan normal tidak berguna melawan pertahanan megalosaurus Selain itu, kekuatan megalosaurus jauh melebihi kekuatan mereka Lagipula, mereka berempat tidak bisa mengimbangi satu sama lain sepanjang waktu Begitu mereka dipisahkan, orang yang dikejar akan sangat gugup hingga jantung mereka meledak Bahaya terus muncul, dan Wang Yang Cheng serta tiga lainnya juga mulai terluka Dan luka mereka menjadi semakin serius Namun, hal yang sama juga berlaku untuk dua megalosaurus yang menentang surga Terutama setelah dua bila besar muncul di lengan depan megalosaurus setinggi lima ribu kaki Kedua megalosaurus yang menentang surga itu mengalami luka yang dalam di tubuh mereka Jika ini terus berlanjut, nyawa kedua megalosaurus akan terancam Keempat belas raksasa juga tidak menjalaninya dengan mudah Bahkan kekuatan kedua megalosaurus telah menyebabkan mereka semua menderita luka dalam yang serius Bahkan Zuhet terus muntah darah karena benturan keras, apalagi yang lain Namun, dalam pertarungan hidup dan mati seperti ini Yang penting adalah siapa yang lebih kuat dan siapa yang bisa menahan nafas sampai akhir Dalam situasi di mana mereka lebih unggul dalam hal kekuatan Mereka tidak akan pernah membiarkan pihak mereka sendiri menyerah dalam hal kemauan Kesadaran keempat belas raksasa itu seperti tali kencang yang berada di ambang kehancuran Namun, mereka mengertakan gigi dan bertahan Entah itu demi misi aliansi surgawi, demi perang antara manusia dan naga Atau demi nyawa mereka sendiri, mereka sama sekali tidak boleh menyerah sekarang Fakta membuktikan bahwa kemauan kedua belah pihak bertahan hingga akhir Namun dari segi kekuatan, raksasa masih lebih unggul Meskipun formasi raksasa kuat yang dibentuk oleh 14 raksasa juga terluka parah Dengan banyak lubang dan celah besar di dalamnya, kedua megalosaurus terluka lebih parah Dan ini adalah luka fisik yang nyata Kedua megalosaurus pasti akan mati jika mereka terus bertarung Tapi ketiga megalosaurus sangat penting bagi naga penentang surga Jika mereka mati di sini, naga yang menentang surga juga akan menjadi setengah lumpuh Mereka tidak bisa mati Salah satu dari dua megalosaurus yang menentang surga segera mengeluarkan raungan naga yang keras Menyebabkan dua megalosaurus lainnya gemetar Namun, tanpa ragu-ragu, mereka segera merespons dengan raungan naga yang keras Setelah mendengar raungan naga yang ganas, apakah itu para raksasa atau kelompok empat wang yang ceng Mereka semua gemetar Meskipun mereka tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan ketiga megalosaurus Ledakan Megalosaurus yang menentang surga yang melawan kelompok empat wang yang ceng dengan paksa meledak Langsung bergegas keluar dari pengepungan keempatnya, dan bergegas menuju bagian belakang para raksasa Bahkan para raksasa pun tidak mampu menahan serangan megalosaurus yang dibalut petir hijau Jika mereka terkena secara langsung, tidak hanya seluruh formasi akan meledak Bahkan empat belas dari mereka akan terluka atau terbunuh Jadi mereka hanya bisa segera mundur untuk mempertahankan diri Namun, mundur untuk membela diri berarti melepaskan kendali atas dua megalosaurus yang menentang surga yang sudah terluka parah Benar saja, kedua megalosaurus yang menentang surga segera mengeluarkan raungan keras, dan segera melepaskan diri dari kesulitan mereka, dan terbang dengan kecepatan penuh Megalosaurus yang menentang surga yang sedang bergegas menuju para raksasa juga tiba-tiba mengubah arahnya di saat-saat terakhir, melewati sisi para raksasa, dan mengejar kedua megalosaurus dengan kecepatan penuh Ketiga megalosaurus langsung melesat ke langit, dan melarikan diri dengan liar Para raksasa dan kelompok empat Wang Yang Cheng terkejut saat melihat ini Mereka ingin mengejar mereka, tetapi rasionalitas mereka melarang mereka Para raksasa itu terluka parah, dan kecepatan mereka tidak dapat mengejar ketiga megalosaurus, bahkan jika dua di antaranya terluka parah Karena para raksasa tidak dapat mengejar mereka, kelompok empat Wang Yang Cheng secara alami tidak dapat mengejar mereka, atau mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian Namun, kekuatan ketiga megalosaurus yang menentang surga benar-benar membuat mereka ketakutan, dan bahkan Wang Yang Cheng pun sama Bahkan jika ketiga megalosaurus yang menentang surga lolos, tidak satupun dari mereka merasakan nikmatnya kemenangan Ledakan Formasi para raksasa runtuh, dan empat belas di antaranya muncul satu demi satu Wajah semua orang sangat pucat, dan luka dalam mereka sangat serius Empat belas dari mereka berkumpul bersama mereka berempat, dan ekspresi semua orang sangat serius Para naga, terlalu kuat Delapan belas orang melawan tiga megalosaurus, yang berarti rata-rata enam orang melawan satu megalosaurus Dalam situasi di mana tidak ada kerjasama antara megalosaurus, inilah hasil dari pertempuran tersebut Kekuatan naga sungguh menakutkan Namun, delapan belas di antaranya tidak bertahan lama Suhe menarik napas dalam-dalam, dan setelah dengan paksa menekan darah di tubuhnya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada kelompok empat Wang Yang Cheng Saya sangat berterima kasih atas kalian berempat yang datang menyelamatkan saya Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membalas budimu Aku masih harus melapor kembali, jadi aku pamit dulu Kelompok empat Wang Yang Cheng menganggup dengan berat Sebenarnya, formasi para raksasa tadi telah mengejutkan mereka berempat Mereka tidak menyangka ada kekuatan seperti itu di dunia Itu hanyalah sebuah pembuka mata Formasi enam jalan sekte di Kam Sekte Yin yang ilahi sangat berbeda dari formasi raksasa ini Wang Yang Cheng menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, kekuatan yang mulia luar biasa Jika ada peluang di masa depan, mohon pencerahannya Suhe menganggup dan berkata, oke, aku pasti akan menemanimu Setelah mengatakan itu, mereka berempat segera mengaktifkan susunan transmisi dan meninggalkan dunia ini Namun, Suhe sedikit menyedihkan karena dia tidak memahami karakter Wang Yang Cheng Dia juga tidak mengetahui konsekuensi dari menyetujui permintaan Wang Yang Cheng Setelah empat belas dari mereka pergi, kelompok empat Wang Yang Cheng tidak tinggal lama Wang Yang Cheng menoleh ke arah mereka bertiga dan berkata, kami juga akan kembali Mereka bertiga menganggup dan Wang Yang Cheng mengaktifkan susunan transmisi Mereka berempat segera meninggalkan tempat ini Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah Delapan benua kuno, tempat operasi dimulai Di ruang bawah tanah yang besar, semua guru surgawi kelas 9 dan kelas 8 Yang berpartisipasi dalam operasi berkumpul di sini Tentu saja, ini termasuk semua tawanan binatang mistik Tentu saja, mustahil untuk memuat begitu banyak binatang mistik di sini Binatang mistik ini telah berubah wujud menjadi manusia Dan dijaga oleh guru surgawi tingkat 9 Mereka tidak punya kesempatan untuk menolak sama sekali Ekspresi setiap orang sangat serius Luan telah menghilang, dan empat orang terkuat di sekte tersebut belum kembali Suasana hati setiap orang sangat berat Kematian lima orang ini tidak bermanfaat bagi sebagian besar sekte Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan sekte kehilangan pemimpin mereka saat ini Dan harapan masa depan Tidak ada seorang pun yang ingin terjadi sesuatu pada kelima orang ini Ruang bawah tanah sangat menindas Kalaupun ada pembicaraan, itu sangat berat Suasana hati setiap orang terlihat dari ekspresi mereka Tubuh semua orang tegang dan alis mereka terkatuk rapat Waktu berlalu dengan lambat Saat semua orang menjadi semakin gugup Formasi teleportasi yang kuat tiba-tiba muncul Menyebabkan semua guru surgawi tingkat 9 dan tingkat 8 yang berdiri di sana gemetar Mereka segera menoleh untuk melihat Empat orang keluar Mereka adalah Wang Yang Cheng, Huang Ding, Mo Che, dan Zantian Semua orang sangat gembira saat melihat ini Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Luan tidak ada di sana Mereka terkejut lagi dan hati mereka tiba-tiba menjadi cerah Pemimpin Sekte Wang, Li Tang segera terbang ke Wang Yang Cheng dan bertanya dengan gugup Di mana Luan? Apakah kamu tidak menemukannya? Wang Yang Cheng memandang Li Tang yang sangat gugup dan tidak menjawab Sebaliknya, dia melihat ke semua orang di kejauhan dan berkata Bebaskan para tawanan Kita akan mundur dan kembali ke markas dulu 2579 8 Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Markas Besar Aliansi cukup besar sehingga 60 guru surgawi tingkat 9 Yang berpartisipasi dalam operasi tersebut masih ada di sini Tidak hanya ada guru surgawi tingkat 9 Tetapi bahkan tetua inti dari 30 sekte ada di sini Termasuk anggota sekte yang ada di sini Jumlahnya hampir 100 orang Semua orang duduk dan memandang Wang Yang Cheng, Huang Ding, Mo Che, dan Zantian Tak satu pun dari mereka yang bodoh Dari keadaan mereka berempat, terlihat jelas bahwa mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran Pakaian mereka acak-acakan, dan aura mereka sangat tidak stabil Bahkan mungkin saja mereka mengalami luka serius Namun mereka masih mampu menanggungnya Tawanan klan hijau atas dan klan berwajah tiga telah dibebaskan Sekarang, semua orang sangat mengkhawatirkan Lu An dan empat orang lainnya Apa yang terjadi pada mereka? Wang Yang Cheng selalu berterus terang Ketika semua orang sudah duduk, dia berkata Jangan khawatir, pemimpin aliansi Lu baik-baik saja Mendengar ini, sebagian besar orang yang hadir merasa lega Hanya mata sukeming yang menjadi dingin, tapi dia tidak menunjukkannya Apa yang telah terjadi? Seseorang langsung bertanya Bagaimana kalian berempat bisa berakhir seperti ini? Kami bertarung dengan para naga Kata Huang Ding dengan suara yang dalam Huang Ding berkata dengan suara rendah Total ada tiga naga, dan selain kami Ada empat belas ahli Namun, bahkan dengan kekuatan gabungan kami Kami tidak dapat membunuh ketiga naga itu Dan membiarkan mereka melarikan diri Begitu kata-kata ini diucapkan Semua orang yang hadir tersentak Wajah mereka sangat terkejut dan tercengang Delapan belas orang tidak bisa membunuh tiga megalosaurus Sangat kuat, seseorang berseru Wang Yang Cheng mengangguk Semua orang tahu betul karakter Wang Yang Cheng Dia selalu jujur dan tidak akan pernah berbohong tentang hal-hal seperti itu Dengan kata lain, operasi ini adalah jebakan yang dibuat oleh para naga Litang bertanya dengan dingin Pada dasarnya sudah dikonfirmasi Mo Che menarik nafas dalam-dalam dan menatap litang Kalau tidak, kemungkinan naga muncul di sana terlalu kecil Mereka pasti sudah bertarung dengan yang lain sebelum kita tiba Mendengar ini, semua orang kembali terkejut Tentu saja, mereka tahu bahwa Mo Che sedang membicarakan empat belas orang lainnya Empat belas guru surgawi tingkat sembilan jelas merupakan kekuatan yang sangat besar Tidak ada sekte yang bisa mencapai level ini Wang Hong, kepala dari miriat Light Sek, segera bertanya Dari mana asal empat belas orang ini? Mo Che menoleh untuk melihat Wang Hong dan berkata Untuk Luan, bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh semua orang bergetar dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan Mungkinkah itu aliansi surgawi? Moki Liang, kepala sekte langit misterius, berkata dengan kaget Mo Che menganggup dengan berat Sejujurnya, berita ini juga mengejutkannya Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya Melihat penegasan Mo Che, semua orang sangat terkejut Awalnya, mereka berpikir bahwa aliansi surgawi hanya akan memiliki satu atau dua guru surgawi tingkat sembilan Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada empat belas dari mereka Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dengan kekuatan seperti itu, sekte lain tidak ada artinya di depan Luan Meskipun aliansi es dan api dan aliansi surgawi tampak seperti dua aliansi yang berbeda Keduanya memiliki Luan sebagai pemimpinnya Apa bedanya? Segera, semua orang menelan ludah Awalnya, mereka menghargai bakat dan masa depan Luan, serta jaringan kuat Luan Namun, sekarang kekuatan Luan yang sebenarnya telah jauh melampaui sekte manapun Mentalitas semua orang segera berubah secara dramatis Empat belas guru surgawi tingkat sembilan tidak lebih lemah dari kam manapun Bahkan jika itu adalah kam dengan lima sekte Dan perlu diketahui bahwa ini hanya kekuatan Luan Tidak termasuk kubu aliansi es dan api Entah itu guru surgawi tingkat sembilan atau tingkat delapan yang hadir Mereka semua terkejut dengan berita ini Tidak ada yang diam Akhirnya, setelah sekian lama, seseorang bertanya dengan suara gemetar Lalu Di mana pemimpin Lu sekarang? Kami tidak tahu Huang Ding memandang kerumunan itu dan berkata Seseorang di aliansi surgawi memberitahu kami bahwa pemimpin Lu baik-baik saja Tetapi dia tidak memberitahu kami di mana dia berada Moche mengangguk Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Huang Ding Karena dia baik-baik saja, pemimpin Lu mungkin telah kembali ke aliansi es dan api Mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk bertanya? Kemudian, Moche menoleh untuk melihat empat sekte di kam aliansi es dan api Bagaimanapun, mereka adalah sekutu dan mengetahui tempat persembunyian satu sama lain Jelas, dia ingin keempat sekte mengirim seseorang untuk bertanya Setelah empat pemimpin sekte dan pemimpin sekte saling memandang Litang berdiri dan berkata kepada orang banyak Saya akan pergi dan melihat Mendengar ini, semua orang kaget dan mengangguk Setelah melihat Litang pergi, seluruh markas menjadi sunyi Tetapi tidak ada yang mau pergi Mereka sedang menunggu kedatangan Luan Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah Delapan benua kuno, aliansi es dan api Di ruang bawah tanah yang tersembunyi Formasi transmisi yang kuat tiba-tiba muncul di luar kantor Liu Yi Sesosok keluar dari situ Itu adalah Litang Kempat sekutu aliansi es dan api semuanya memiliki formasi transmisi yang mengarah ke tempat ini Tapi itu hanya terbatas pada pemimpin sekte dan tetua inti Setelah Litang muncul, dia segera terbang ke kantor Liu Yi Namun, ketika dia memasuki gedung Dia menemukan Liu Yi tidak ada di sana Hanya ada satu orang di sana Istri Luan, Yangmu Litang terkejut melihat Yangmu duduk di kursi Liu Yi Namun, Yangmu tidak terkejut melihat Litang Yangmu berdiri, membungkuk dan berkata Salam, pemimpin sekte Li Nyonya Lu, Anda tidak perlu bersikap sopan Litang langsung bertanya pada intinya Di mana pemimpin Lu? Apakah dia aman? Apakah dia kembali? Pemimpin sekte Li, jangan khawatir Suamiku aman Yangmu tersenyum dan berkata dengan lembut Tapi dia tidak berada di aliansi es dan api sekarang Mendengar Yangmu, Litang menghela nafas dan bertanya Di mana dia? Semua orang ingin melihatnya Pemimpin sekte Li, jangan khawatir Yangmu berkata dengan lembut Suamiku masih dalam perjalanan pulang Dia akan segera kembali Pemimpin sekte Li, harap tunggu di sini sebentar Anda bisa pergi ke markas aliansi bersama suami saya Masih dalam perjalanan kembali Litang jelas-jelas bingung Dia bisa kembali secara langsung melalui susunan teleportasi Kenapa dia harus kembali? Namun, melihat wajah Yangmu yang tersenyum Terlihat jelas ada hal lain yang sedang terjadi Tidak sesederhana itu Litang bukanlah orang yang tidak sabaran Saat Luan kembali, semuanya akan menjadi jelas Tidak perlu bertanya sekarang Waktu berlalu dengan lambat Litang tidak perlu menunggu lama Segera, susunan teleportasi muncul di kantor Setelah itu, tiga sosok keluar Melihat Luan keluar lebih dulu Litang segera berdiri Dia menemukan bahwa Luan tidak terluka sama sekali Dia akhirnya merasa lega Susunan teleportasi tidak ditutup Kekuatan susunan teleportasi ini Bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh guru surgawi tingkat 8 Benar saja, sosok lain keluar Itu adalah Yue Rong Yue Rong yang keluar kebetulan menatap mata Litang Kedua wanita itu sama-sama sangat kuat Penampilan mereka juga sangat bagus Namun, temperamen mereka sangat berbeda Yue Rong yang lesu dan menggoda memandang Litang Yang berdiri di tengah-tengah bunga Sedikit rayuan melintas di matanya Namun, Luan ada di sini Jadi dia tidak melakukan apapun yang melanggar batas Namun, selain Yue Rong Ada orang lain yang muncul di saat yang sama Ketika dia melihat orang yang terluka parah Wajah Litang langsung berubah Dia sangat terkejut Pemimpin Sekte Li Luan menarik napas ringan dan berkata kepada Litang Tolong buka susunan teleportasi ke markas aliansi Susunan teleportasi saya tidak dapat mengirimnya ke sana Litang memandang Luan dengan kaget Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi hari ini 2580 Markas besar aliansi, delapan benua kuno Semua orang duduk di sana, menunggu Tidak ada yang tersisa Litang telah menghabiskan separuh waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh Selama ini, suasana sepi Tidak ada yang berbicara atau berdiskusi Semua orang terlihat sangat serius Jelas sekali, mereka sedang memikirkan tentang Liga Surgawi Tiba-tiba, mereka tahu bahwa Liga Surgawi begitu kuat Ini merupakan kejutan besar bagi mereka Namun, tepat pada saat itu Susunan teleportasi lain tiba-tiba menyala Tubuh semua orang gemetar Dan mereka segera menoleh untuk melihatnya Orang pertama yang keluar tidak lain adalah Luan Saat mereka melihat Luan muncul Semua orang segera menarik nafas dalam-dalam Wang Yang Cheng, Huang Ding, dan banyak lainnya berdiri Dan yang lainnya juga berdiri ketika mereka melihat ini Wang Yang Cheng melangkah maju Ketika dia melihat dua orang yang muncul dari susunan teleportasi Tubuhnya bergetar dan dia menghentikan langkahnya Bukan hanya dia, tapi semua orang yang hadir pun kaget Bang! Suara tumpul terdengar dari dasar markas besar aliansi Litang berdiri di samping Luan Di depan mereka ada sosok tergeletak di tanah Sesosok berlumuran darah di tanah Meski ada darah di tanah, pakaian orang ini terlalu unik untuk ditutupi Wajahnya berlumuran darah, yang membuat semua orang terkesiap Juen Yan Wakil penguasa Sekte Apikarma, Master Juen Yan Semua orang berdiri di tempat, benar-benar tercengang Ekspresi mereka persis sama dengan ekspresi Litang Bahkan sekarang, Litang belum pulih dari keterkejutannya Dia masih memandang orang yang terbaring dalam genangan darah di tanah Dengan rasa tidak percaya Setelah enam napas penuh, semua orang akhirnya pulih dari keterkejutannya Huang Ding segera bergegas ke depan ketiga orang itu Dia melihat ke arah Juen Yan di tanah dan kemudian ke Luan Dia bertanya dengan kaget, apa yang terjadi? Orang-orangku menemukannya sekitar 1200 mil jauhnya dari pertempuran antara kalian berempat dan para naga Luan memandang Huang Ding dan berkata dengan suara tenang Mengenai alasan dia muncul, menurutku susrain Huang bisa menebaknya Huang Ding memandang Luan dengan kaget Dia tahu bahwa maksud Luan adalah konspirasi naga terkait dengan Juen Yan Butuh beberapa waktu bagi anak buahku untuk menangkapnya dan mengirimnya ke sini Luan melihat sekeliling ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut Saya belum menginterogasinya, dan saya tidak ingin menginterogasinya sendirian Karena operasi hari ini adalah operasi gabungan semua sekte, bukan hanya saya Tentu saja, saya juga ingin meminta Anda semua untuk membantu saya menegakkan keadilan Dengan itu, Luan berbalik dan kembali ke tempat duduknya Li Tang juga sama, dia duduk di samping Luan dan tidak jauh darinya Setelah mereka berdua duduk, semua orang melihat ke arah broken wheel yang jatuh di tengah untuk waktu yang lama Akhirnya setelah sekian lama, mereka semua duduk, namun keterkejutan di hati mereka tak bisa dipadamkan Sebagian besar orang duduk, hanya menyisakan Wang Yang Cheng dan Huang Ding Wang Yang Cheng mengepalkan tinjunya dan memandang Juen Yan dengan niat membunuh Pada saat itu, dia seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan kepada sekte api karma Siapa sangka mereka akan bergabung dengan binatang aneh untuk menghadapi manusia Mereka hanyalah makhluk jahat Wang Yang Cheng tidak pandai dalam interogasi Kemarahannya membuat orang khawatir dia akan membunuh Juen Yan secara langsung Jadi Huang Ding harus melakukannya Huang Ding memandang salah satu sekutunya dan berkata, biarkan dia bangun Orang itu mengangguk, cedera Juen Yan memang terlalu serius Jika dia ingin bangun, dia harus menyembuhkan beberapa lukanya Segera, kekuatan penyembuhan atribut air yang kuat muncul dan bergegas menuju Juen Yan Di bawah kekuatan penyembuhan, luka Juen Yan sembuh dengan cepat Begitu pula organnya yang terluka Namun, orang itu hanya menyembuhkannya sebentar dan segera berhenti Benar saja, setelah beberapa napas, tubuh Juen Yan gemetar di tanah dan dia mulai sadar kembali Tubuhnya mulai bergetar Setelah lautan kesadarannya terbuka, rasa sakit itu menstimulasi perasaan ilahi dan dia tiba-tiba menjadi sadar Di saat yang sama, dia menjerit kesakitan Ah! Suara Juen Yan sangat menyakitkan Tubuhnya segera meringkuk menjadi bola dan dia benar-benar terbangun Saat dia bangun, tubuhnya bergetar hebat Seolah dia merasakan hembusan aura yang tak terhitung jumlahnya Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan mata merah Saat dia mengangkat kepalanya, dia benar-benar tercengang Itu benar, Juen Yan tercengang Bahkan jeritan kesakitannya berhenti tiba-tiba Dia bingung ketika dia melihat sekeliling Wang Yang Cheng dan Huang Ding berdiri tidak jauh darinya Mereka dikelilingi oleh Master Surga Level 9 Mereka adalah Master Sekte dan Master Sekte dari berbagai sekte Rupanya, ini adalah markas besar aliansi Kenangan melonjak deras di lautan kesadarannya Mengingatkannya pada pemandangan ketika dia dikelilingi oleh empat pita Dia menyadari bahwa, dia ditangkap Seketika, hati Juen Yan menjadi sangat dingin Wajahnya menjadi kusam saat dia berlutut di tanah dengan bodohnya Ini sudah berakhir Semua sudah berakhir Saat Juen Yan berbalik, dia melihat Luan sedang duduk di kursi Mata hitam Luan menatapnya dengan tenang Tidak ada kemarahan di matanya seolah sedang melihat mayat Tuan Juen Yan Suara Huang Ding terdengar berat Dia berteriak dengan gigi terkatup Lama tidak bertemu Tidak, jangan bunuh aku Juen Yan bergegas mengangkat tangannya Wajahnya sepucat selembar kertas Saya berjanji tidak akan pernah muncul di sini lagi Saya berjanji akan meninggalkan delapan benua kuno Akui tanpa didesak Moche membuka mulutnya Wajahnya terbakar amarah saat dia berteriak Sekte Apikarmamu berkolusi dengan binatang aneh untuk menyerang sekte kami Kamu adalah pengkhianat umat manusia Itu benar Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu Bahkan jika kami membunuhmu 10 ribu kali Itu tidak akan cukup untuk melampiaskan amarah kami Segera, semua orang mulai berteriak dan mencela dengan keras Mereka sangat marah Semua sekte berpartisipasi dalam operasi ini Dan jika lebih banyak naga atau binatang mistis bergabung Maka merekalah yang akan mati dalam pertempuran hari ini Memikirkannya saja sudah membuat mereka merinding Semua orang tidak bisa tidak mengutuk Mereka sangat marah sehingga makian saja tidak cukup untuk melampiaskan amarah mereka Mereka ingin memotong Juenian menjadi beberapa bagian Juenian benar-benar tercengang Dia belum pernah mengalami hal seperti itu seumur hidupnya Dikutuk oleh lebih dari 60 master surga tingkat 9 Dia tidak berani melawan Setelah beberapa saat, Huang Ding tiba-tiba mengangkat tangannya Segera, semua orang berhenti mengumpat Meski mengumpat bisa melampiaskan amarah mereka Namun tidak bisa menyelesaikan masalah Mereka harus mencari tahu apa yang terjadi Berbicara, Huang Ding berteriak dengan marah Dia menanyai Juenian dengan keras Apa yang terjadi dengan operasi hari ini? Bagaimana Anda berkolusi dengan binatang dan naga aneh? Aku, aku, Juenian panik Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan dibunuh Namun, dia tahu dia tidak bisa menipu begitu banyak orang Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk berkata Jika kamu tidak membunuhku Aku akan memberitahumu Wajah Huang Ding menjadi gelap Begitu pula semua orang lainnya Mereka tidak menyangka Juenian akan bernegosiasi saat ini Huang Ding berteriak dengan marah Kamu harus mati hari ini Jika kamu menceritakan semuanya padaku Aku akan membiarkanmu mati dengan lebih nyaman Dan membiarkan mayatmu tetap utuh Jika Anda tidak memberitahu saya Saya akan membiarkan Anda mencicipi semua metode penyiksaan sekte tersebut Kalau begitu, aku akan memotongmu dan memberimu makan babi Menyiksa Tubuh Huang Ding bergetar Dia tahu betapa kejam dan putus asa metode penyiksaan sekte tersebut Dia berkeringat dingin Bahkan jika dia mati, dia tidak mau menanggungnya Dia segera berkata Akulah yang menghubungi para naga Para naga berkomunikasi dengan binatang aneh lainnya Saya memberitahu para naga tentang wilayah sumber daya utama sekte Mereka kemudian menyuruh ras lain untuk mendirikan kemah di sana Begitu sekte menyerang, naga akan segera tiba Semua orang mengatupkan gigi dan mengerutkan kening Wilayah sumber daya bukanlah rahasia Pada dasarnya, setiap sekte tahu di mana wilayah sumber daya sekte lainnya berada Lagipula, semua orang mengetahui sumber daya benua ini dengan sangat baik Dan telah selesai mendistribusikannya Dengan cara ini, semua wilayah sumber daya sekte akan menjadi sangat tidak aman Di masa depan, siapapun yang ingin pergi ke wilayah sumber dayanya sendiri untuk memanen sumber daya harus sangat berhati-hati Mereka bahkan mungkin terpaksa menyerah Sekte api karma pantas mati Namun, setiap orang yang hadir adalah orang terpintar di dunia Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan aspek yang lebih dalam Semua orang tahu bahwa sekte api karma tidak dapat melakukannya sendiri Sekte api karma telah dikeluarkan dari aliansi sekte Secara logika, seharusnya tidak ada berita apapun tentang tindakan aliansi sekte Namun, dari penyergapan akurat para naga Terlihat jelas bahwa naga dan sekte api karma mengetahui operasi tersebut seperti punggung tangan mereka Mereka punya informasi rincin Ada seorang pengkhianat Wajah Huang Ding menjadi semakin dingin Dia menatap Juenian dan bertanya dengan marah Bicaralah Bagaimana kamu tahu tentang operasi malam ini?